Terima kasih. Wajah seorang pemuda terlihat. Dia tidak tampan, tapi sepasang matanya yang hitam pekat dan dalam membuatnya tampak luar biasa, memperlihatkan sedikit pesona dingin yang tidak biasa. Telinga pemuda itu ukurannya sama, tidak ada perbedaan. Saat dia menanam rumput telinga komunikasi bumi tadi malam, telinga kanan Fang Yuan gemuk dan besar, daun telinganya hampir mencapai dagunya. Tapi sekarang sudah menjadi normal, dan dari luar tidak ada perbedaan sama sekali. Ini karena tubuhnya dan rumput telinga komunikasi bumi sudah terbiasa satu sama lain. Hati Fang Yuan bergerak. Dari lubangnya, dia memindahkan sejumlah kecil cairan primeval baja merah. Esensi purba mengalir di sekujur tubuhnya, hingga ke telinga kanannya. Segera, pendengarannya meningkat beberapa kali lipat, dan langkah kaki banyak orang memasuki telinganya. Meskipun dia berada di lantai dua, dia memiliki ilusi bahwa dia sedang menginjak tanah. Fang Yuan mendengarkan dengan penuh perhatian, esensi purbanya terus bergerak, dan pendengarannya juga meningkat. Di cermin, akar perlahan tumbuh dari telinga kanannya. Akar ini seperti akar ginseng berumur seribu tahun, menyebar dari telinga, jarang dan tumbuh, terkulai ke tanah. Di saat yang sama, telinga kanannya juga menunjukkan tanda-tanda bertambah besar dan gemuk. Fang Yuan mencoba berhenti mengaktifkan rumput telinga komunikasi bumi, dan sedetik kemudian, akar yang tumbuh dari telinga semuanya ditarik kembali, dan telinga kanannya juga kembali ke bentuk normalnya. Tentu saja pendengarannya juga kembali seperti semula. Dengan cara ini, aku punya guh investigasi. Fang Yuan mengenakan pakaiannya dan mengeluarkan baskom air dari bawah tempat tidur. Air darah berwarna merah tuata di malam, karena batu bara yang dibuang, sudah berubah menjadi genangan air kotor berwarna hitam. Handuk darah yang direndam di dalamnya juga sama. Warna asli merah darah dan putih telah ditutupi oleh warna hitam abu-abu. Mudah bagi orang untuk mengasosiasikannya dengan kain berminyak di dapur. Baskom berisi air ini dilakukan. Bahkan jika dia menuangkannya di depan orang lain, dia tidak akan menyerahkan dirinya begitu saja. Musim panas akan tiba, dan banyak anggota klan harus membersihkan dan membersihkan tungku yang telah digunakan sepanjang musim dingin. Seringkali menghasilkan Baskom berisi air kotor. Menyerang saat setrika masih panas, Fang Yuan memasuki gua rahasia lagi. Kali ini, dia tidak datang dengan tangan kosong. Sebaliknya, dia menangkap seekor rusa muda di alam liar, mengikat keempat kukunya dengan tali rami, menutup mulutnya dengan penutup logam, dan menggunakan stil skalesgu untuk menyembunyikan tubuhnya. Dan membawanya ke pintu batu. Dia tidak terburu-buru membuka pintu. Sebagai gantinya, dia mengaktifkan rumput telinga komunikasi bumi. Akar ginseng menjulur dari sisi telinganya, dan pendengarannya langsung diperkuat beberapa kali. Dong dong dong. Pertama, dia mendengar suara samar. Detak jantung yang lambat. Saat akarnya tumbuh semakin panjang, detak jantungnya semakin keras. Di saat yang sama, sumber detak jantungnya juga meningkat. Fang Yuan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa detak jantung ini berasal dari monyet batu bermata giyok di hutan batu di belakangnya. Dia memejamkan mata dan bisa membayangkannya dalam pikirannya. Suara-suara aneh ini seperti siput yang tinggal di guanya sendiri, meringkuk dan tidur. Tapi bukan ini yang ingin dia rasakan. Dia terus mendengarkan. Telinga kanannya menjadi sedikit gemuk, dan akar telinganya panjangnya setengah meter. Akarnya bersifat spiritual. Mereka meluas ke pintu batu, menggali hingga kedalaman yang sangat dangkal. Pada saat ini, Fang Yuan merasa pendengarannya mendapat peningkatan yang sangat besar. Dengan dia sebagai pusatnya, dia bisa merasakan suara yang tak terhitung jumlahnya dalam radius 300 langkah. Inilah kegunaan sebenarnya dari rumput telinga komunikasi bumi. Sebelumnya di desa, dia hanya mencoba-coba saja. Jika akar rumput telinga komunikasi bumi tidak menyentuh tanah, jangkauan deteksinya hanya bisa dianggap rata-rata di antara cacing gu peringkat dua. Tapi begitu akarnya berakar di tanah, jangkauan deteksinya akan meningkat secara kualitatif. Ini mudah dimengerti. Dengan menggunakan teori di bumi, kecepatan transmisi suara berkaitan dengan mediumnya. Kecepatan transmisi suara di darat dan di air jauh lebih cepat dibandingkan di udara. Di Tiongkok kuno, beberapa tentara tidur dengan tempat anak panah kayu sebagai bantal mereka. Begitu terjadi serangan kavaleri, para prajurit akan dibangunkan oleh suara yang ditransmisikan melalui tanah. Jika suara itu disalurkan melalui udara, mereka tidak akan bisa bereaksi tepat waktu. Akarnya berakar di pintu batu, dan Fang Yuan segera merasakan gerakan di balik pintu batu itu. Itu adalah serangkaian suara yang sangat halus dan padat. Dibandingkan dengan suara ini, detak jantung monyet batu itu seperti tabuhan genderang. Jika seorang pemula menggunakan rumput telinga komunikasi bumi untuk pertama kalinya, mereka harus berpikir keras untuk menebak apa itu. Tapi suara ini sesuai ekspektasi Fang Yuan. Tapi setelah mendengarkan sebentar, alisnya perlahan berkerut. Dia mendorong pintu batu itu hingga terbuka. Pintu batu itu berat, tapi sekarang dia memiliki kekuatan dua babi hutan, jadi tidak butuh banyak usaha. Pintu batu terbuka, dan di depannya ada terowongan yang gelap dan tenteram. Itu terbentang secara horizontal, mengarah ke hal yang tidak diketahui dan misterius. Fang Yuan melepaskan ikatan rusa yang ditangkapnya dan melemparkannya ke terowongan di depan. Rusa itu sangat cerdas, dan dapat merasakan bahaya dalam kegelapan di depan, tidak berani bergerak maju. Matanya yang besar menatap Fang Yuan, memperlihatkan ekspresi ketakutan dan permohonan. Fang Yuan mendengus dingin, dan mengayunkan tangannya dengan pedang bulan. Pedang bulan dikendalikan oleh Fang Yuan agar tidak terlalu kuat, dan menebas secara diagonal, meninggalkan luka dangkal di tubuh rusa. Darah menyembur keluar, dan di bawah rasa sakit, ketakutan rusa terhadap Fang Yuan mengambil alih, dan ia dengan panik berlari ke depan dalam kegelapan. Kegelapan dengan cepat menelannya. Fang Yuan mendesak rumput telinga komunikasi bumi lagi, dan kali ini, akarnya berakar di dinding di sampingnya. Saat pendengarannya membaik, hal pertama yang didengar Fang Yuan adalah langkah kaki rusa yang tergesa-gesa, detak jantungnya, dan kemudian gelombang suara yang jarang terdengar. Di gua kelabang emas, seseorang dapat menggunakan rumput telinga komunikasi bumi untuk menghindari bencana. Fang Yuan tahu bahwa suara yang jarang ini adalah suara kelabang yang merayap. Tiba-tiba, dia mendengar tangisan rusa yang ketakutan. Jelas sekali, ia telah menerobos masuk ke dalam sarang cacing dan bertemu dengan kelabang. Fang Yuan segera membayangkan sebuah pemandangan di benaknya, rusa itu panik, dan kelabang mengerumuninya seperti air pasang, mengelilinginya. Rusa itu berputar ketakutan, menghentakkan kaki mudanya, dan merengek merasakan aura kematian. Kelabang yang tak terhitung jumlahnya naik ke tubuhnya. Rusa itu jatuh ke tanah, berguling-guling dan meronta-ronta dengan keras. Namun setelah beberapa saat, jantungnya berhenti berdetak. Kelabang menutupi tubuhnya dan mulai melahap daging rusa. Tatapan Fang Yuan tiba-tiba terfokus, dan dia tiba-tiba mendengar suara khusus. Suara mendengung itu seperti dengung gergaji mesin. Itu dipenuhi dengan aura kurang ajar, kasar, dan biadab. Kalau nyubi pasti bingung banget. Namun dengan pengalaman Fang Yuan yang kaya, dia langsung menebak identitas sumber suara tersebut. Cacing guliar peringkat 3, Chen Sau Golden Chen Tipede. Ini adalah Raja Kelabang, pembunuh sebenarnya dari gua kelabang emas. Fang Yuan benar-benar bisa membayangkannya, kelabang emas sepanjang 1 meter dan selebar 2 kepalan tangan, tiba-tiba berbalik dari keheningan dan merangkak. Di kedua sisi tubuh kelabang terdapat sederet gigi tajam bergerigi berwarna perak. Saat merangkak, gigi bergerigi ini pun bergerak cepat, seperti gergaji mesin. Kedatangan Chen Sau Golden Chen Tipede langsung membuat kelompok kelabang terdiam. Ia datang dengan ganas, dan kemanapun ia pergi, kelompok kelabang akan berpencar, memperlihatkan tubuh rusa yang masih tersisa lebih dari separuhnya. Ia naik ke tubuh rusa, dan membuka mulutnya, menyerap darah rusa dan melahap daging rusa. Ketika ia bertemu dengan kerangka rusa, ia menggulung tubuhnya, dan menggunakan gigi bergeriginya untuk memutar ringan, dengan mudah menggiling tulang menjadi bubuk. Bahkan pertahanan White Jade Gu tidak dapat menahan penggergajian Chen Sau Golden Chen Tipede. Tampaknya Biksu Bunga Anggur ingin aku menggunakan rumput telinga komunikasi bumi ini untuk menghindari kelabang emas gergaji mesin ini. Tapi saya punya jangkrik musim-semi musim gugur, bukan tidak mungkin bisa menaklukkan kelabang emas gergaji mesin ini. Sebuah pemikiran muncul di benak Fang Yuan. Dia senang melihat mangsanya. Chen Sau Golden Chen Tipede adalah cacing gu yang luar biasa, dan jika dia bisa menggunakannya, itu pasti akan menjadi metode yang ampuh. Namun untuk menaklukkan kelabang emas gergaji mesin ini di bawah tanah, bahkan seorang Master Gu peringkat empat pun harus mengeluarkan banyak tenaga. Menangkap dan membunuh adalah dua hal yang sangat berbeda, kesulitan yang pertama jauh lebih tinggi daripada yang kedua. Cacing gu liar sebagian besar licik. Jika kelabang emas Chen Sau melihat ada yang tidak beres, ia akan menggali ke dalam tanah dan melarikan diri. Jika seorang guru Gu tidak memiliki kemampuan untuk menggali ke dalam tanah, bagaimana dia bisa mengejarnya. Namun Fang Yuan memiliki jangkrik musim semi-musim gugur. Selama dia menangkap kelabang emas gergaji ini dan membocorkan sedikit auranya, cacing ini pasti akan gemetar ketakutan dan tidak berani bergerak. Jangkrik musim semi-musim gugur berada di peringkat enam, dan auranya memiliki efek jerah yang kuat pada cacing gu peringkat satu hingga peringkat empat. Namun melawan cacing gu peringkat lima, efeknya tidak terlalu bagus. Sedangkan untuk gu peringkat enam lainnya dengan peringkat yang sama, tidak ada efek jerah sama sekali. Menarik, sebenarnya kalau dipikir-pikir, masyarakat manusia juga sama. Menghadapi orang-orang luar biasa, orang seringkali mengagumi, mengagumi, dan memuja mereka. Tapi terhadap orang yang hanya sedikit lebih baik dari dirinya, mereka berani menyinggung perasaannya, jadi biasanya itu adalah persaingan dan kecemburuan. Tapi aku hanya berada di peringkat dua tahap tengah, bukan tidak mungkin untuk menaklukkan lipan emas censo peringkat tiga sekarang, tapi waktunya agak terlalu dini. Henry Fang bergumam. Master gu peringkat dua tentu saja paling cocok dan berguna untuk menggunakan cacing gu peringkat dua. Tentu saja, Master gu peringkat dua juga bisa memiliki cacing gu peringkat tiga atau bahkan peringkat empat. Namun hal ini bukanlah fenomena umum. Pertama, semakin tinggi peringkat cacing gu, semakin tinggi pula biaya pemberian pakannya. Kedua, semakin tinggi pangkatnya, semakin merepotkan penggunaan uang gu, dan ada harga tertentu yang harus dibayar. Ibarat bayi yang mengayunkan palu besar, jika ia mencoba mengayunkannya dengan kuat, kemungkinan besar beban palu tersebut akan menarik ototnya dan menghancurkan kakinya sendiri. Anak rusa telah membuat khawatir seluruh kawanan cacing. Saya khawatir diperlukan setidaknya sepuluh hari hingga setengah bulan agar kawanan ini benar-benar tenang. Sekarang setelah saya menyelidikinya, saya telah memverifikasi tebakan saya, tetapi ini bukan saat yang tepat untuk melanjutkan penjelajahan. Kenapa tidak saya kesampingkan saja dulu, dan tenang saja, masalah ini tidak bisa diburu-buru. Memikirkan hal ini, Fang Yuan menutup pintu batu itu lagi, dan menggunakan stilt skales gu untuk mundur. 132. Awan gelap berkumpul di langit, membayangi seluruh gunung King Mao, seolah-olah badai sedang terjadi. Di lereng bukit terpencil, selusin serigala petir yang kuat memamerkan gigi mereka dan menggeram, mengelilingi Fang Yuan. Serigala-serigala ini memiliki keempat anggota badan, bukan lagi serigala yang lumpuh seperti sebelumnya. Jika itu adalah master gu peringkat dua lainnya, yang dikelilingi seperti ini sendirian, mereka akan putus asa. Namun saat ini, situasinya justru sebaliknya. Fang Yuan berdiri di posisi semula, tenang dan tenang. Adapun serigala petir yang mengelilinginya, ada sedikit kegugupan dan ketakutan dalam ekspresi mereka. Pertempuran sudah berlangsung cukup lama. Di medan perang berdarah ini, beberapa serigala petir telah tumbang, diam-diam memamerkan pencapaian Fang Yuan. Membunuh. Fang Yuan berteriak dalam hatinya. Saat orang tersebut dikepung, dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menerkam serigala petir di sebelah kirinya. Serigala petir ini sangat ketakutan hingga mundur selangkah. Kemudian, sifat ganasnya terstimulasi. Anggota tubuhnya yang kuat tiba-tiba melompat, menerkam ke arah Fang Yuan. Di udara, serigala petir membuka mulutnya, memperlihatkan taringnya yang tajam. Fang Yuan tertawa keras. Dia tidak menghindar, tapi mengayunkan tangan kanannya. Suara mendesing. Pedang bulan biru yang menakutkan terbang secara horizontal, menembus udara dan mengenai mulut serigala petir yang terbuka. Dengan suara, Chi, serigala petir malang ini langsung dipotong menjadi dua dari mulut hingga ekor oleh pedang bulan ini. Darah serigala yang mendidih menyembur keluar dengan cipratan, jatuh seperti hujan darah. Tubuh Fang Yuan bersinar dengan cahaya giok putih, menerobos hujan darah. Dia mengamuk melalui kawanan serigala. Kawanan serigala petir bereaksi, mengelilinginya dari segala arah. Mereka membuka mulut untuk menggigit, tetapi di bawah pertahanan White Jadegu, mereka menghancurkan gigi mereka. Cakar mereka juga kembali dengan tangan kosong. Fang Yuan meninju dan menendang. Dengan kekuatan dua babi hutan, satu demi satu serigala petir ditendang olehnya, atau tengkorak mereka langsung dihancurkan. Mereka tewas di tempat. Dia lebih unggul. Namun masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Esensi purba dicelahnya berkurang dengan cepat. Fang Yuan hanya memiliki bakat kelas C, dan budidayanya berada di peringkat dua tingkat menengah. Paling banyak, esensi sejatinya kurang dari 50%. Melihat esensi purbanya hampir habis, namun masih ada beberapa serigala petir yang tersisa, Fang Yuan mau tidak mau berpikir, still skales parasite. Segera, sosoknya beriak seperti air dan perlahan menghilang. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Serigala petir berdiri diam, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka melolong marah dan mulai berpatroli lagi di lereng bukit, tetapi tidak berhasil. Fang Yuan tidak jauh dari sana, mengamati gerakan serigala petir sambil mengeluarkan batu Yuan untuk mengisi kembali esensi purbanya. Di saat yang sama, dia terus mengaktifkan still skales gu. Serigala petir memiliki penglihatan yang luar biasa. Namun indera penciumannya tidak terlalu sensitif. Fang Yuan menggunakan still skales gu untuk menahan mereka. Ketika esensi sejatinya pulih hingga 30%, kawanan serigala petir akhirnya mundur dengan enggan. Fang Yuan tidak memiliki cacing gu tipe gerakan. Jika serigala petir benar-benar mundur, kecepatannya tidak akan mampu mengimbanginya. Karena itu, dia menghapus still skales gu. Dia mengungkapkan dirinya. Melolong. Ketika serigala petir ini melihat Fang Yuan, mereka seolah-olah melihat pembunuh ayah mereka, dan mereka semua bergegas ke arahnya. Fang Yuan mendengus dingin. Ketika serigala petir berada di depannya, dia meninju dengan keras menggunakan tangan kanannya. Tangan kanannya ditutupi lapisan cahaya giok putih samar, itu sangat keras. Dia dengan keras memukul pinggang serigala petir. Seketika, terjadi retakan tajam. Serigala petir malang ini terlempar jauh karena serangan Fang Yuan, tulang pinggangnya sudah retak. Ia jatuh ke tanah, meronta dan melolong dengan panik, tetapi tidak bisa bangkit lagi. Esensi purba Fang Yuan sekarang berlimpah dan kekuatan tempurnya kuat. Dalam waktu singkat, dia membunuh empat serigala petir lainnya. Beberapa serigala petir yang tersisa telah benar-benar kehilangan keinginan untuk bertarung. Mereka memandang Fang Yuan dengan ketakutan, mengeluarkan suara rengekan, lalu berbalik dan lari dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Fang Yuan berdiri diam, tidak mengejar. Dari segi kecepatan, dia tidak bisa dibandingkan dengan serigala petir ini, jadi mengejar tidak ada gunanya. Tanah dipenuhi mayat serigala, semuanya rampasan perang Fang Yuan. Tapi Fang Yuan berhati-hati, dan tidak terburu-buru menggali bola mata serigala petir. Rumput telinga komunikasi bumi. Dia setengah jongkok, menggunakan telapak tangannya untuk menopang dirinya, telinga kanannya menghadap ke tanah. Akar ginseng di telinganya tumbuh, menusuk tanah satu per satu. Segera, kemampuan pendengarannya meningkat beberapa kali lipat, dan segala sesuatu dalam radius 300 langkah berada dalam jangkauan deteksinya. Suara yang tak terhitung jumlahnya memasuki telinganya. Tapi tidak ada kawanan serigala yang menyerang, atau jejak gumas terlainnya. Untuk saat ini aman, Fang Yuan menghela nafas lega, mengeluarkan belatinya, dan mulai menggali bola mata serigala petir. Bola mata ini, dia hanya menyerahkan sebagian kecil, dan menyimpan sisanya. Jika dia menyerahkan semuanya, hasil pertempuran seperti itu pasti akan menimbulkan kecurigaan, dan bahkan penyelidikan rahasia. Tentu saja, Fang Yuan akan berusaha sebaik mungkin untuk menghindari masalah seperti itu. Setelah menggali bola mata serigala petir tersebut, Fang Yuan segera meninggalkan tempat ini. Setelah membunuh dua kawanan serigala lainnya, awan gelap di langit menjadi sangat tebal. Angin mulai menderu-deru, meniup hijaunya pepohonan pinus di hutan, dan dedaunan berdesir. Melolong. Raungan sejumlah besar serigala petir terdengar ditiup angin. Ekspresi Fang Yuan sedikit berubah. Menurut ingatannya, hari ini adalah hari di mana gelombang serigala akan benar-benar meletus. Menggunakan rumput telinga komunikasi bumi lagi, Fang Yuan tidak mendengar suara sejumlah besar serigala petir yang bergegas mendekat. Dia tidak terkejut, dan malah menjadi tenang. Ini berarti jarak antara dia dan serigala petir setidaknya 300 langkah. Jarak ini, bersama dengan kecepatannya sendiri, dan keakrabannya dengan medan, sudah cukup baginya untuk kembali ke desa dengan selamat. Serigala petir ini licik, menyerang dalam cuaca seperti ini. Deru angin, gemerisik pohon pinus, sebagian besar menutupinya. Fang Yuan menghela nafas dalam hatinya, berlari dengan kecepatan tercepat menuju desa. Setelah berlari beberapa ratus meter, dia bertemu dengan sekelompok lima Master Gu. Hei, ini Gu Yue Fang Yuan. Seorang guru gu muda dalam kelompoknya memperhatikan Fang Yuan dan segera mengangkat alisnya, menyapanya dengan nada yang aneh. Dia adalah Gu Yue Peng, teman sekelas Fang Yuan. Selama berada di akademi, dia secara alami diintimidasi dan diperas oleh Fang Yuan. Fang Yuan meliriknya dengan acuh tak acuh, kecepatannya tidak berubah saat dia melewatinya, tidak memberinya kesempatan untuk berbicara lagi. Orang ini, Gu Yue Peng tertegun sejenak, dan segera perasaan menyesakan muncul di hatinya, memperlambat langkahnya. Dia masih belum menemukan kesempatan untuk mengejek Fang Yuan. Peng kecil, cepat menyusul. Jika kita ingin mempertahankan posisi kita di papan prestasi pertempuran hari ini, kita harus membunuh setidaknya 50 serigala petir. Pemimpin kelompok membuka mulutnya. Ekspresi marah Gu Yue Peng segera menghilang, dan dia buru-buru mengikuti jejak pemimpin kelompok itu. Grupku saat ini, peringkat 75 di papan prestasi pertempuran. Fang Yuan itu, berada di peringkat terbawah dari 200 peringkat. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Ngomong-ngomong soal, saya juga sangat beruntung bisa bertemu dengan senior seperti ketua kelompok yang mengurus para pendatang baru. Dari gelombang serigala sampai sekarang, saya telah mendapatkan cacinggu dengan prestasi pertempuran yang saya terima. Masa depan saya cerah, bagaimana Fang Yuan bisa dibandingkan dengan saya. Memikirkannya, Gu Yue Peng merasa jauh lebih seimbang di hatinya, dan bahkan merasakan kebahagiaan. Di dunia ini, apa yang bisa dicapai seseorang dengan berjuang sendirian? Banyak orang menambahkan bahan bakar ke dalam api, dan kekuatan persatuan bahkan lebih besar. Anggota klan masih yang paling bisa diandalkan. Dengan bantuan kekuatan klan, kami pendatang baru dapat berkembang lebih baik dan lebih aman. Henry Fang itu, bodoh sekali, dia benar-benar mengira dia adalah seseorang. Secara kebetulan memecahkan masalah katak penelan sungai peringkat 5, dan sekarang ekornya terangkat ke langit. Meski menjadi ketua grup, dia bahkan tidak merekrut satupun anggota, dia pantas berada di bawah. He he, tapi kalau dipikir-pikir, dengan kepribadian yang aneh, bagaimana dia bisa merekrut anggota? Memikirkan hal ini, langkah Gu Yue Peng menjadi lebih ringan. Setelah berlari beberapa saat, anehnya dia tidak menemukan satupun kawanan serigala. Gu Yue Peng mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Meski hari masih sore, namun langit sudah mulai gelap. Angin bertiup kencang, dan awan gelap di atas kepala mereka sangat tebal. Mereka berputar dengan cepat, menimbulkan guntur dan hujan lebat. Tapi Gu Yue Peng tidak sedikit pun takut, dan bibirnya membentuk senyuman mengejek. Dia berpikir dalam hatinya, he he he, Fang Yuan kembali terburu-buru, itu pasti karena dia khawatir dengan hujan badai ini. Dasar pengecut, apa yang bisa dilakukan hujan badai padanya? Tepat pada saat ini, ekspresi pemimpin kelompok tiba-tiba berubah, dan dia tersentak dengan mulut terbuka lebar. Pemimpin kelompok, apa yang terjadi? Tatapan keempat orang lainnya secara alami tertarik padanya. Di grup Master Gu ini, ketua grup ini bertugas melakukan kepanduan. Meskipun ia juga seorang Master Gu peringkat 2, Cha Ching Gu pengintainya secara alami tidak memiliki jangkauan yang luas seperti rumput telinga komunikasi bumi milik Fang Yuan. Saat ini, wajahnya pucat, dan dia tidak memiliki keinginan untuk menjelaskan lebih lanjut. Berlari, dia berteriak ketakutan, dan di bawah tatapan kaget dari empat orang lainnya, dia berbalik dan berlari. Cepat ikuti ketua kelompok, anggota kelompok lainnya tidak bodoh, dan setelah mereka bereaksi, mereka langsung berlari. Melolong. Raungan serigala terus-menerus datang dari belakang, dan dari suaranya, orang dapat mengetahui bahwa ada lebih dari seribu serigala petir. Kelima orang dalam kelompok itu semuanya pucat, terengah-engah saat mereka berlari sekuat tenaga. Tunggu aku, Gu Yue Peng berlari sekuat tenaga, tapi dia masih di belakang. Dia berteriak minta tolong karena panik. Dia sudah bisa merasakan nafas serigala petir di belakangnya. Namun yang membuatnya putus asa adalah ketua kelompok yang biasa menjaganya malah tidak menoleh. Para sahabat yang biasa menepuk dada dan membicarakan tentang persaudaraan dan keluarga, sepertinya tak mendengar teriakannya. Melolong. Di belakang telinga Gu Yue Peng, tiba-tiba terdengar lolongan serigala. Saat berikutnya, dia merasakan tekanan besar dari belakangnya, dan dalam sekejap, dia jatuh ke tanah. Dia terjatuh ke tanah, merasa pusing karena terjatuh. Dia secara tidak sadar menggunakan seluruh kekuatannya, dan menoleh untuk melawan. Yang paling. Di langit, seekor ular petir tiba-tiba muncul. Dalam kegelapan, sosok serigala petir yang berani segera menyala. Tubuhnya dua kali ukuran serigala petir normal, bulu di tubuhnya berdiri, dan di sudut mulutnya, gigi tajam berwarna perak terlihat. Pupil Gu Yue Peng menyusut hingga seukuran jarum, dan sebuah pikiran bergema di benaknya, seratus raja binatang. Kawanan serigala disarang serigala sangat besar, dan tidak hanya ada tiga serigala mahkota guntur tingkat raja binatang 10 ribu, ada juga serigala petir berani tingkat raja binatang dan serigala petir frenzi tingkat raja binatang seribu. Detik berikutnya, serigala petir yang berani membuka mulutnya, dan dengan suara yang tajam, ia menggigit seluruh kepala Gu Yue Peng. Darah segar dan materi otak berceceran di tanah. Serigala petir yang berani menundukkan kepalanya, dan mulai menghisap darah dari leher Gu Yue Peng, dan menggerogoti dagingnya. Serigala petir yang tak terhitung jumlahnya berlari melewati tubuhnya. Gemuruh, suara guntur tidak pernah berhenti. Buah-buah-buah, hujan deras mulai turun. Gelombang serigala yang sesungguhnya telah tiba. Seratus tiga puluh tiga. Hujan turun deras, dan ular petir menari-nari di langit, berlanjut sepanjang malam. Fang Yuan berbaring di tempat tidurnya, mendengar teriakan para Master Gu di luar, dan suara langkah kaki mereka di tengah hujan. Dia menyipitkan matanya, dan kenangan akan kehidupan sebelumnya muncul di benaknya. Di kehidupan sebelumnya, ketika gelombang serigala datang, dia masih menjadi Master Gu peringkat satu. Maka sebagai tenaga logistik, ia bersembunyi di desa dan lolos dari bencana. Namun dalam kehidupan ini, dia sudah menjadi Gu Master tingkat dua tingkat menengah, dan dengan cacing minuman keras empat rasa, dia membuat langkah besar menuju tingkat atas. Karena itu, dia harus seperti Master Gu peringkat dua lainnya, bertahan melawan gelombang serigala di tengah malam. Di luar hujan sangat deras, dan aku masih harus bertarung melawan kawanan serigala petir dalam kegelapan, aku benar-benar mencari masalah. Fang Yuan mendengus dalam hatinya. Dia tidak tidur di rumah kontrakan, tapi di penginapan. Jika dia berada di rumah kontrakan, dia pasti akan ditangkap oleh orang lain. Para petinggi klan tidak diragukan lagi meremehkan kekuatan pertempuran kawanan serigala. Metode yang paling tepat adalah dengan bersembunyi di desa dan bertahan. Sayangnya, mereka dibutakan oleh pengalaman masa lalu mereka, pikir Fang Yuan sambil berbalik di tempat tidurnya. Di luar jendela, hujan turun deras menutupi langit dan bumi. Gemuru guntur terdengar terus-menerus. Di jalanan, suara gerakan mendesak, langkah kaki, dan teriakan marah para Master Gu tidak pernah berhenti. Pada saat ini, lolongan serigala terdengar sangat dekat dengan desa. Malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur. Apakah para Master Gu yang mempertaruhkan nyawa mereka dan meninggalkan desa untuk bertarung? Atau manusia yang bersembunyi di rumah mereka dan menggigil? Atau bahkan Fang Yuan, yang tidur sampai tengah malam dan bangun secara alami? Dia juga tidak bangun. Dalam kegelapan, dia berbaring di tempat tidur dengan mata terbuka. Suara-suara di luar jendela memasuki telinganya. Yang lain berjuang untuk hidup mereka, dan orang bisa membayangkan badai petir di luar desa. Para Master Gu dan kawanan serigala membentuk panggung yang hidup dan ramai. Tidak peduli karakter apa itu, mereka menunjukkan warna aslinya. Memasuki peran karakter, ini adalah pertunjukan yang bagus. Namun Fang Yuan sama sekali tidak memiliki kesadaran untuk memasuki peran tersebut. Sebaliknya, ia merasakan kesepian yang tak terlukiskan. Kesepian tanpa batas. Ini bukan karena dia adalah seorang transmigran atau orang yang bereinkarnasi yang membawa rahasia yang tidak bisa diungkapkan. Sebaliknya, setiap orang dilahirkan untuk kesepian. Manusia ibarat pulau terapung, hanyut di lautan takdir. Saat orang bertemu, rasanya seperti tabrakan antar pulau terapung. Selama itu tabrakan, pasti ada dampaknya. Kadang-kadang, pulau-pulau es yang terapung bersatu atas nama, kepentingan, kekerabatan, persahabatan, cinta, dan kebencian. Namun pada akhirnya mereka semua akan terpisah. Berjalan sendirian menuju kehancuran. Inilah kebenaran hidup. Sayangnya orang selalu takut akan kesepian. Mereka selalu rakus terhadap keramaian dan tidak mau bermalas-malasan. Karena ketika menghadapi kesepian, seringkali mereka menghadapi rasa sakit. Tapi begitu seseorang bisa menghadapi rasa sakit seperti ini, mereka seringkali memiliki bakat dan keberanian. Karena itu, ada pepatah, yang luar biasa pasti kesepian. Inilah rasa kesepian. Setiap kali aku mencicipinya, tekadku untuk menempuh jalan iblis semakin kuat. Mata Fang Yuan berkedip-kedip, dan dia tidak bisa tidak memikirkan kisah leluhur manusia. Omong-omong, Ren Zhu memperoleh sikap Gu. Sikap Gu seperti topeng, Ren Zhu tidak berperasaan. Dia tidak bisa memakainya. Karena sebelumnya Ren Zhu telah memberikan hatinya kepada Hop Gu, dan sejak saat itu, dia tidak lagi takut akan kesulitan. Namun jika Ren Zhu ingin menggunakan sikap Gu, dia membutuhkan hati. Ren Zhu merasa kesusahan, dan meminta nasihat sikap Gu. Dia berkata, Oh Gu, sikap terkadang bisa mengatakan segalanya. Anda tahu masalah yang saya hadapi sekarang, jadi saya ingin meminta saran dari Anda. Sikap Gu berkata, Ini sebenarnya tidak sulit. Oh Ren Zhu, saat ini kamu sedang kekurangan hati, kamu hanya perlu mencari yang baru. Ren Zhu bingung, dan bertanya lagi, lalu bagaimana cara menemukan hati yang baru. Sikap Gu menghela nafas, hati tidak ada di mana-mana, tapi juga di mana-mana. Menemukan hati itu sulit dan mudah. Dengan keadaanmu, kamu bisa mendapatkan hati sekarang. Ren Zhu sangat gembira, cepat beritahu aku cara mendapatkannya. Sikap Gu memperingatkannya, hati ini disebut kesepian. Ya ampun, apakah kamu yakin menginginkannya? Setelah Anda mendapatkannya, Anda akan merasakan sakit, kesepian, dan bahkan ketakutan yang tiada habisnya. Ren Zhu tidak menghiraukan peringatan Gu, dan terus bertanya. Sikap Gu tidak bisa melawan perintah Ren Zhu, dan menjawab, kamu hanya perlu melihat ke langit ketika ada bintang di malam hari, dan jangan mengatakan apapun. Saat matahari terbit, hatimu akan kesepian. Malam itu, malam yang indah dengan bintang-bintang di langit. Ren Zhu mengikuti sikap kata-kata Gu, dan duduk sendirian di atas gunung, memandangi langit malam. Sebelumnya, hidupnya sulit, dan dia harus terus berjuang untuk bertahan hidup. Dia tidak punya waktu untuk melihat langit berbintang yang indah dan misterius ini. Sekarang, saat dia melihat ke langit berbintang, pikirannya melayang. Dia tidak bisa tidak memikirkan dirinya sendiri, memikirkan betapa picik dan lemahnya dia, menjalani kehidupan yang berbahaya dan kacau. Huh, walaupun aku punya Gu harapan, Gu kekuatan, Gu aturan dan regulasi, dan Gu sikap, masih sangat sulit untuk bertahan hidup di dunia ini. Bahkan jika aku mati besok, itu tidak mengherankan. Jika aku mati, akankah dunia ini mengingatku? Akankah ada orang yang bahagia atas keberadaanku, dan akankah ada orang yang bersedih atas kepergianku? Memikirkan hal ini, Ren Zhu menggelengkan kepalanya. Di dunia ini, dia satu-satunya manusia, bagaimana mungkin ada orang lain? Bahkan dengan Gu yang menemaninya, dia masih merasakan perasaan yang tak terlupakan. Kesendirian. Inti dari kesepian. Pada saat ini, ketika leluhur manusia merasa kesepian, hati manusia yang baru tiba-tiba muncul di tubuhnya. Matahari terbit dari cakrawala dan menyinari wajah Ren Zhu. Namun Ren Zhu tidak merasa bahagia, malah ia merasakan kesakitan, keputusasaan, kebingungan, dan ketakutan yang tak berkesudahan. Dia tidak dapat menahan kesepian dan ketakutan ini, dia merasakan kegelapan dan akhir dunia telah tiba. Karena itu, dia melolong kesakitan, dan mengulurkan jarinya. Mencungkil matanya. Mata kirinya mendarat di tanah, dan berubah menjadi seorang pemuda. Dia memiliki rambut emas, dan tubuh yang kuat. Begitu dia muncul, dia berlutut di kaki Ren Zhu sambil berteriak, Oh Ren Zhu! Ayahku, aku putra sulungmu, Fer dan Gritsun. Di saat yang sama, mata kanan Ren Zhu juga berubah menjadi seorang gadis muda. Dia memegang lengan Ren Zhu. Dia berkata, Oh Ren Zhu, Ayahku, aku putri keduamu, Desolate Guyue. Ren Zhu tertawa keras, air mata mengalir dari rongga matanya yang kosong. Dia berkata baik sebanyak tiga kali, Aku punya anak, akhirnya aku bisa menahan kepedihan hatiku yang kesepian. Mulai saat ini, akan ada orang yang berbahagia atas keberadaanku, dan ada pula yang bersedih atas kepergianku. Bahkan jika aku mati, kalian semua akan mengingatku. Tapi, akhirnya, dia menghela nafas panjang, aku kehilangan mataku, aku tidak bisa lagi melihat cahaya. Mulai sekarang, kalian berdua akan menjaga dunia ini untukku. Hujan deras terus berlanjut sepanjang malam, hingga subuh. Saat itulah hujan berhenti. Fang Yuan meninggalkan penginapan, semua pejalan kaki di jalan memasang ekspresi berat atau sedih. Malam ini, kerugian klan tidaklah ringan. Faktanya, tidak satu pun dari tiga klan besar gunung King Mao yang lolos. Mereka semua menderita kerugian besar. Hal ini jelas bagi Fang Yuan begitu dia melihat papan prestasi pertempuran. Setelah satu malam, Dewan Prestasi Pertempuran telah kehilangan 25 tim, semuanya dikorbankan dalam gelombang serigala. Sekalipun ada satu atau dua orang yang selamat, mereka terluka atau cacat. Tim Gu Yue Peng juga ada di antara mereka. Selama sepuluh hari berikutnya, situasinya menjadi lebih buruk. Dari buruk menjadi lebih buruk. Pertama, seratus serigala petir Raja Binatang Buas muncul, dan kemudian ada berita tentang serigala petir hirup pikuk Raja Binatang Buas dalam gelombang serigala. Berita seperti itu membuat Master Gu peringkat dua yang gemetar ketakutan. Jika mereka bertemu dengan serigala petir yang gila-gilaan, mereka membutuhkan setidaknya tiga tim untuk bekerja sama menghadapinya. Ini bahkan tidak termasuk kawanan serigala petir biasa di sekitar serigala petir yang hirup pikuk. Tiga klan besar tidak punya pilihan selain mengirimkan tetua peringkat tiga untuk mengatasi krisis ini. Dalam keadaan seperti itu, kehidupan sehari-hari para Master Gu penuh dengan bahaya dan panjang serta sulit. Bahkan jika Fang Yuan memiliki Steel Skales Gu, dia harus berhati-hati. Lagi pula, dia mungkin akan bertemu dengan serigala petir tingkat Raja Binatang dengan Lightning Ai Gu. Untungnya, dia telah membayar harganya lebih awal dan dapat menggunakan rumput telinga komunikasi bumi. Jangkauan deteksi Gu ini sangat luas, sehingga dia bisa menghindari kawanan serigala besar setiap saat. Dengan demikian, cuaca menjadi semakin panas hingga akhir Juli. Meski situasi tidak optimis, namun berkat kerja sama tiga klan besar, situasi sudah terkendali. Setengah jalan mendaki gunung. Tiga Master Gu yang telah melalui pertarungan sengit menghadapi serigala petir yang baru saja tiba. Bau kematian sudah mulai menyerang mereka. Sial, aku tidak punya cukup cairan primeval. Kalau aku punya 60 persen, tidak, 30 persen, aku tidak akan dikejar olehnya seperti ini. Sebagai pemimpin kelompok, Siong Zan melihat ke arah serigala petir yang mendekat seperti kucing yang sedang bermain dengan tikus, dan mengeluarkan seteguk darah. Dinding gunung ada di depan, tidak ada jalan keluar, apa yang harus kita lakukan? Kata seorang anggota kelompok dengan wajah pucat. Mau bagaimana lagi? Kami hanya bisa berharap mendapat bala bantuan. Saya mendengar Tuan Bai Ningbing dari klan kami telah keluar dan bergegas ke medan perang. Dia adalah seorang Master Gu dari desa klan Bai. Awalnya ada dua kelompok, satu dari klan Siong dan yang lainnya dari klan Bai. Mereka telah bekerja sama untuk menghadapi gelombang serigala, tetapi sekarang hanya tersisa tiga orang. Daripada mengandalkan Bai Ningbing yang kita bahkan tidak tahu di mana dia berada, lebih baik kita bertarung sampai mati. Siong Zan menggertakkan giginya, Raja Binatang menakutkan karena Gu di tubuh mereka. Saya memiliki pelunder Gu yang dapat menjarah cacing Gu musuh dengan paksa. Saya hanya perlu terus menggunakannya dan tidak bergerak. Selama ini, kalian harus melindungiku. Oke, dua lainnya saling memandang dan berdiri di depan Siong Zan, untuk sementara menghalangi serigala petir yang berani ini untuknya. Meskipun mereka tahu peluangnya sangat kecil, tidak ada seorang pun yang rela mati. Jika aku bisa menjarahnya, aku punya kesempatan untuk hidup. Surga lindungi aku. Mata Siong Zan tajam saat dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Apakah mereka hidup atau mati bergantung pada ini? Tiga pria dan satu serigala tidak mengetahui bahwa jauh di atas tebing, seorang pemuda berambut putih dan berpakaian putih dengan tenang menyaksikan pemandangan ini. Hidup ini sangat membosankan, dia duduk di tanah, satu tangan di tanah, tangan lainnya memegang botol anggur dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Yang dia tuangkan bukanlah anggur, melainkan hanya mata air pegunungan yang manis. Dia tidak suka minum anggur, tapi hanya air. Pemuda berpakaian putih ini meminum air sambil menyaksikan pertunjukan di bawahnya. Berjuang, mati, terlalu membosankan bagimu untuk menjalani kehidupan biasa. Hanya pertarungan hidup dan mati seperti ini yang dapat menambah sedikit kegembiraan dalam hidup Anda. Dengan cara ini, hidup Anda akan memiliki nilai. Dia tersenyum ringan di dalam hatinya, tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk membantu. Bahkan jika dia memiliki kemampuan ini, bahkan jika anggota klan bayinya berada di kaki gunung. Tapi jadi apa? Baginya, kesepian adalah kegelapan terdalam, dan cahaya keluarga hanyalah ilusi. Dia, Bai Ningbing, tidak akan melakukan sesuatu yang membosankan seperti menyelamatkan orang. 134. Di atas tebing, Bai Ningbing memperhatikan dengan penuh minat. Di bawah tebing tempat dia duduk, pertarungan sengit antara hidup dan mati sedang berlangsung. Serigala petir berani berjalan perlahan, perlahan mendekat. Dua mastergu menghadang di depannya dengan ekspresi serius. Di belakang mereka, Siong Zan setengah jongkok di tanah, tangan kirinya meraih pergelangan tangan kanannya, tangan kanannya berbentuk cakar, membidik ke arah serigala petir yang berani. Penjarahan Gu. Tiba-tiba, dia berteriak, esensi purba di tubuhnya melonjak menuju pelunder Gu. Kekuatan hisap yang tak berbentuk meledak. Tangan kanan Siong Zan meraih udara kosong. Dia memiliki ilusi bahwa dia sedang mengambil cacing Gu. Namun cacing Gu ini terus meronta dan bergulat dengannya. Gaya ini sangat besar, pusat gravitasinya sudah sangat rendah, namun tetap membuatnya merasa seperti sedang diseret ke depan. Tingkat keberhasilan pelunder Gu sangat rendah, tapi kali ini aku harus berhasil, kalau tidak, itu pertanda buruk. Dia mengertakan giginya begitu keras hingga mengeluarkan suara retak. Pembuluh darah di dahinya menonjol, dan wajahnya dipenuhi kedengkian saat dia bertarung sekuat tenaga. Siong Zan tidak punya jalan keluar. Jika dia tidak berhasil, dia akan mati. Di bawah rangsangan kematian, dia dengan putus asa menuangkan esensi purba ke dalam pelunder Gu. Dengan suntikan esensi purba, pelunder Gu yang berada di telapak tangan kanannya meledak dengan kekuatan isap yang lebih kuat. Serigala petir yang berani merasakan ada yang tidak beres dan melolong, tiba-tiba melancarkan serangan yang heboh. Kedua Master Gu melawan dengan susah payah. Saat Siong Zan akan berhasil, ekspresinya tiba-tiba berubah. Berengsek, saya tidak punya cukup cairan primeval. Dia tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah, ekspresinya sangat layu. Begitu penjarahan gagal, akan ada reaksi balasan. Ini adalah kelemahan dari pelunder Gu. Melolong. Tanpa kendali pelunder Gu, serigala petir yang berani membuka mulutnya melolong keras. Cacing Gu yang bersimbiosis melepaskan kekuatannya, menyebabkan kilat menyambar di antara giginya. Arus listrik biru berkumpul dan menyembur dengan deras. Petir menyambar di antara kedua Gu Master, langsung menyambar Siong Zan yang setengah jongkok. Siong Zan bahkan tidak punya waktu untuk melolong. Dia berubah menjadi sepotong daging hangus oleh petir, mati seketika. Berlari. Dua Master Gu yang tersisa tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung, dan melarikan diri kedua arah berbeda. Serigala petir berani mengejar seseorang dan menerkamnya, meremukkan tenggorokannya. Akhirnya, hanya Master Guklan Bai yang tersisa. Dia dihadang oleh serigala petir yang berani dan hanya bisa mundur selangkah demi selangkah ke tepi tebing. Ah, 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 aku akan mati. Dengan punggung menempel di tebing, dia mengangkat kepalanya dan melolong putus asa. Dia melampiaskan rasa takut di dalam hatinya. Namun suaranya tiba-tiba berhenti. Dia melihat Bai Ningbing di dinding gunung di atas kepalanya. Tuan Bai Ningbing, Tuan Bai Ningbing, apakah itu benar-benar kamu? Setelah tertegun sejenak, tiba-tiba dia berteriak dan menangis bahagia. Oh, aku sudah ketahuan. Bai Ningbing terkekeh dan perlahan mengangkat tangan kanannya. Dia mengarahkan jari telunjuk kanannya ke bawah, dan sebuah es muncul dan melesat ke bawah. Es itu melesat ke arah guru Gu yang menangis minta tolong. Melalui tengkoraknya, dari atas kepala hingga rahangnya. Oh, wajahnya masih dipenuhi ekstasi karena selamat dari bencana. Kemudian, dia jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Hal ini membuat serigala petir yang berani itu ketakutan. Ia memandang Bai Ningbing di atas, sudut mulutnya terbuka. Mengungkap giginya yang tertutup petir. Binatang bodoh. Bai Ningbing memandangnya dengan acuh tak acuh. Dengan lompatan ringan, dia melompat turun dari tembok gunung setinggi 5 meter. Di udara, dia mengatupkan kedua telapak tangannya, dan energi es menyebar ke segala arah. Kemudian telapak tangannya terpisah ke kiri dan kanan, dan terbentuklah bila es. Bila es ini memiliki panjang 1,7 meter, seperti katana Jepang dari bumi, seluruh tubuhnya tertutup es transparan. Gagangnya dipegang oleh tangan pucat Bai Ningbing. Petir serigala petir yang berani melonjak dari bawah. Bai Ningbing mencibir, dan dua embusan uap air putih bersih keluar dari hidungnya. Dengan suara mendesing, uap air mengelilingi tubuhnya dan membentuk perisai bola air. Bola air terus berputar dengan sendirinya, dan kilatan petir dari serigala petir menghantam penghalang bola air ini, menyebabkannya menghilang. Bola air pecah, memperlihatkan pemuda berpakaian putih. Mati, mata hitam pemuda itu tiba-tiba berubah menjadi biru-murni, seperti dua kristal biru, menunjukkan kekejaman dan ketidakpedulian. Lampu bilah menyala. Bai Ningbing dengan ringan mendarat di tanah, setetes darah menetes dari bila es putih bening di tangannya. Serigala petir yang berani itu seperti patung, berdiri diam. Setelah beberapa saat, darah muncrat dari lehernya, dan kepala serigala besarnya jatuh ke tanah, berguling beberapa kali. Adapun tubuhnya, ia jatuh. Arus listrik Gu yang berada di dalam tubuhnya melesat seperti kilat, menuju Bai Ningbing. Bai Ningbing dengan ringan menjentikan pergelangan tangannya, dan seberkas cahaya pedang menyala di udara. Di bawah pedangnya, lightning karen Gu meledak menjadi medan arus listrik biru yang menakutkan, dan binasa. Bai Ningbing perlahan berjalan menuju mayat Siong San. Cacing Gu lainnya semuanya barang biasa. Tapi penjarahan Gu ini menarik. Dia menemukan pelunder Gu dari mayat Siong San, dan menyimpannya di sakunya. Meskipun perjanjian ketiga klan menetapkan bahwa setelah seorang guru Gu meninggal, meskipun penerusnya mendapatkan cacing Gu dari guru Gu yang telah meninggal, mereka harus menyerahkannya. Namun Bai Ningbing tidak memperdulikan aturan ini. Biarpun terekspos, lalu kenapa? Dia adalah simbol kebangkitan klan Bai, dan pasti akan menerima perlindungan klan. Bai Ningbing sangat yakin akan hal ini. Hanya saja, gelombang serigala ini benar-benar membosankan. Dia membelai bila es itu dengan tangannya, merasakan dinginnya bila es yang menusuk tulang. Kalau dipikir-pikir, berkelahi dengan orang lain lebih menarik. Dia menguap, dan tiba-tiba tersenyum, Aku ingin tahu bagaimana King Su, Siong Li, dan yang lainnya tumbuh. Setelah sekian lama bercocok tanam secara tertutup, Mungkin mereka bisa memberi saya kejutan, siapa tahu. Beberapa hari kemudian, di alun-alun yang ramai, Fang Yuan melihat ke sebuah spanduk besar. Di spanduk itu, ada kata-kata yang ditulis menggunakan kata Yugu. Kontennya adalah semua sumber daya yang disediakan oleh ketiga klan. Sumber daya tersebut mencakup berbagai macam sumber daya, seperti makanan untuk memberi makan cacing gu, beras untuk manusia, garam, minyak dan kebutuhan sehari-hari lainnya, serta cacing gu dan batu Yuan. Namun dibalik sumber daya ini, ada sejumlah, yang menandakan bahwa mereka memerlukan manfaat pertempuran yang sesuai untuk ditukar dengan sumber daya tersebut. Mata Serigala bisa ditukar dengan 10 manfaat pertempuran. 5 manfaat pertempuran setara dengan 1 jin beras. Dengan menggunakan 25 manfaat pertempuran, seorang Master Gu bisa mendapatkan sepotong batu Yuan. Tidak diragukan lagi, kedatangan gelombang Serigala membawa peluang yang tidak tersedia pada masa damai. Papan prestasi pertempuran dan papan sumber daya ini telah merangsang para Master Gu yang tak terhitung jumlahnya, bersedia menumpahkan darah dan bertarung siang dan malam melawan Serigala Petir. Terutama baru-baru ini, dengan merebaknya gelombang Serigala, ketiga klan mengambil aset mereka, menstimulasi antusiasme para Master Gu dan meningkatkan kekuatan tempur mereka, membantu desa mengatasi krisis ini. Hasilnya, ada banyak item langka di daftar sumber daya. Seperti sekarang, Fang Yuan memperhatikan cacing Gu ini. Rumput wangi tiga langkah Gu. Dia bergumam sambil menatap isi spanduk besar itu. Tristep Fragrant Grace Gu merupakan cacing Gu yang dibutuhkan Fang Yuan, karena dapat membantu pergerakan dan meningkatkan kecepatan lari Fang Yuan. Sejujurnya, beberapa hari ini di papan sumber daya, ada banyak cacing Gu yang muncul. Namun hanya Gu rumput wangi dua langkah yang paling cocok untuk Fang Yuan. Namun rumput Gu ini tidak mudah didapat. Bukan hanya itu satu-satunya yang ada di papan sumber daya, itu juga membutuhkan banyak manfaat pertempuran untuk ditukar. Jika aku menggunakan kemampuanku yang sebenarnya, secara alami aku bisa mengumpulkan cukup banyak manfaat pertarungan untuk ditukar dengan Gu rumput wangi tiga langkah ini. Tapi jika saya melakukan itu, saya pasti akan menimbulkan kecurigaan. Itu tidak menyenangkan. Fang Yuan berpikir dalam diam. Ada cara lain, yaitu memproduksi daun vitalitas secara massal. Saya bisa menjual cacing Gu peringkat satu ini ke klan dan menukarnya dengan manfaat pertempuran. Namun metode ini lambat, dan setelah mengumpulkan cukup banyak manfaat pertempuran, Gu rumput wangi tiga langkah mungkin akan ditukar dengan orang lain. Fang Yuan menggelengkan kepalanya dalam hati, metode ini memiliki kekurangan, dan tentu saja tidak dapat digunakan. Lalu apa yang harus dia lakukan? Dia melihat ke papan sumber daya dan papan prestasi pertempuran, sambil berpikir keras. Terhadap hal-hal seperti manfaat pertempuran, dia memiliki pemahaman yang lebih jelas dan lebih dalam daripada orang lain. Manfaat pertempuran adalah sejenis mata uang darurat. Pada masa damai, pasar menggunakan batu Yuan. Batu Yuan adalah mata uang keras, dan karena memiliki nilai komoditas yang tinggi, ia tidak akan pernah terdepresiasi. Namun saat gelombang serigala terjadi, permintaan batu Yuan akan meledak, dan batu tersebut tidak dapat lagi digunakan sebagai mata uang. Oleh karena itu, diperlukan mata uang darurat untuk menggantikannya sementara. Dengan demikian, manfaat pertempuran lahir. Dengan mata uang tambahan seperti manfaat perang ini, kita dapat menghentikan keruntuhan perekonomian untuk sementara waktu. Seperti halnya di bumi, ketika terjadi perang, pemerintah akan mengeluarkan uang kertas dalam jumlah besar. Tentu saja jika uang kertas terlalu banyak akan menyebabkan inflasi. Manfaat pertempurannya sama, semakin lama berlangsung, semakin terdepresiasi. Tapi dalam situasi hidup dan mati di desa, tanpa manfaat pertempuran, hanya menggunakan batu Yuan bahkan lebih tidak bisa diandalkan. Saya hanya bisa memilih yang lebih kecil dari dua kejahatan. Jadi, setelah gelombang serigala terjadi, akan selalu ada tanda-tanda depresi ekonomi. Saya, sistem ekonomi yang kasar seperti itu tidak layak untuk disebutkan. Jika saya memiliki kultivasi peringkat tiga, saya akan dapat dengan mudah bermain-main. Sayangnya, kekuatan saya tidak mencukupi, dan saya tidak dapat menanggung risikonya. Jika saya memaksakannya, saya akan bermain api. Fang Yuan menghela nafas dalam hatinya. Poin krusialnya adalah budidayanya tidak tinggi, dan kekuatannya tidak kuat. Tanpa kekuatan, memiliki kecerdasan saja tidak ada gunanya. Jadi, dalam cerita Ren Zhu, Ren Zhu memilih berdagang dengan kekuatan Gu, dan sebagai imbalan atas kekuatan, dia menyerah pada kecerdasan. Itu karena kekuatan adalah fondasinya. Saat Fang Yuan berpikir, dia mendengar orang-orang berdiskusi di sampingnya. Tahukah kamu, Bai Ningbing bergerak lagi? Apa? Apa? Tuan Gu mana yang kurang beruntung kali ini? Itu Xiong Li dari klan Xiong, yang sedih itu. Huh, apa yang sedang dilakukan Bai Ningbing ini? Terakhir kali, dia melukai Cisan, dan sekarang dia berhadapan dengan Xiong Li. Di bawah gelombang serigala, dia masih ceroboh. Dia selalu melakukan sesuatu dengan caranya sendiri. Dia sudah menjadi Master Gu peringkat 3, tapi dia masih mencari masalah dengan Master Gu peringkat 2. Agar adil, dia bahkan menggunakan cacing Gu untuk menekan kekuatannya hingga menduduki peringkat 2 alam. Sangat membosankan, sulit dimengerti. Bai Ningbing ya. Hef, dia hanyalah orang mati. Tapi, ini mengingatkanku. Fang Yuan mendengar ini, dan hatinya tergerak. Dia memikirkan cara untuk mendapatkan manfaat pertempuran dalam jumlah besar dengan cepat. Yang Muliagu 132 garis bawah bacaan gratis teks lengkap Yang Muliagu garis bawah bagian 132, tiga langkah rumput wangi diperbarui. 135. Berlari cepat. Pepohonan di depannya sepertinya tumbang ke arah Fang Yuan. Fang Yuan menghindar dengan gesit, berlari secepat yang dia bisa. Kumis telinga kanannya berkibar tertiup angin. Di belakangnya ada serigala petir yang berani yang sengaja dia provokasi, serta beberapa ratus serigala petir normal yang kuat. Serigala petir jauh lebih cepat darinya. Terutama serigala petir yang berani, tubuhnya yang kuat bergerak seperti kilat di medan yang rumit, kecepatannya sangat cepat. Melihat hendak mengejar Fang Yuan, tiba-tiba, tubuh Fang Yuan berkilauan, dan dia menghilang. Serigala petir yang berani hanya bisa melambat, melihat sekeliling dengan curiga. Fang Yuan lari jauh lagi, menampakkan dirinya lagi. Tatapan tajam serigala petir segera menemukannya. Ia menggeram dengan marah, menerkam ke arah Fang Yuan lagi. Adapun serigala petir normal, mereka mengikuti dari belakang. Fang Yuan tertawa dingin pada dirinya sendiri, lalu berlari lagi. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya dia sampai di tujuannya. Kali ini, dia menyembunyikan dirinya sepenuhnya. Kawanan serigala yang mengejar ragu-ragu di tempat Henry Fang menghilang. Segera setelah itu, serigala petir yang berani menemukan target baru. Di sebuah lembah tidak jauh dari sana, lima masterguh sedang bertarung dengan segerombolan serigala. Melolong. Serigala petir yang berani memiliki kecerdasan yang terbatas, segera melupakan Henry Fang. Ia mengangkat kepalanya dan melolong, dan serigala petir di belakangnya bergabung dalam pertempuran di lembah seperti air pasang. Bagaimana ini bisa terjadi? Para masterguh yang sedang bertarung melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi pucat pasi. Saya tidak berbicara tentang setiap kawanan serigala. Apakah mereka semua mempunyai bidang kegiatannya masing-masing? Kami dengan susah payah membunuh serigala petir yang berani, siapa sangka serigala lain akan datang. Kali ini pertanda buruk, bukan pertanda baik. Cepat kirim sinyal bantuan. Dengan tambahan kelompok serigala baru ini, tekanan pada para masterguh meningkat tajam, setiap nada bicara mereka menunjukkan emosi panik dan panik. Masterguh investigasi di antara mereka dengan cepat melambaikan tangannya dan menembakkan cacingguh. Cacingguh ini berbentuk seperti bola emas kecil, namun memiliki sepasang sayap berwarna-warni. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke udara, tiba-tiba meledak, berubah menjadi nyala api berwarna-warni. Itu bisa dilihat dari jarak 100 mil. Ini adalah signalguh, sebuah guh konsumsi peringkat satu, yang sering digunakan untuk mengirimkan sinyal. Kami sudah mengirimkan sinyalnya, semuanya, tunggu dan tunggu bala bantuan. Pemimpin kelompok masterguh ini berteriak pada saat yang tepat, sedikit meningkatkan moral dan menstabilkan moral pasukan. Percuma saja, Fang Yuan muncul jauh di atas tembok gunung. Melihat ke bawah dari atas, dia mencibir dalam hatinya. Dia sudah menyelidiki situasi kelompok masterguh ini. Tim yang paling dekat dengannya adalah tim kecil. Dia juga dikelilingi oleh kawanan serigala. Kawanan serigala itu secara alami sengaja dibawa ke sana oleh Fang Yuan. Dia ingin mengikat tangan dan kaki mereka. Membunuh serigala petir, satu bola mata hanya bernilai 10 manfaat pertempuran. Tapi untuk mengambil cacingguh dari medan perang dan menyerahkannya kepada petinggi klan, setidaknya itu bernilai 1000 manfaat pertempuran. Jika aku melakukan ini dua atau tiga kali, aku akan punya cukup nilai pertempuran untuk ditukar dengan gu rumput wangi tiga langkah. Fang Yuan berpikir dalam hati. Di bawah rencananya, hasil dari kelompok masterguh ini telah diputuskan. Selanjutnya, saya akan menunggu mereka dimusnahkan. Lalu aku akan memancing kawanan serigala petir dan kembali ke sini untuk mengumpulkan cacingguh. Fang Yuan berjalan ke pohon besar di samping tembok gunung. Dia duduk dengan santai. Tidak ada seorang pun yang rela mati, jadi para masterguh ini melawan dengan sekuat tenaga. Fang Yuan tidak mengambil risiko untuk memikat serigala petir gila seribu raja binatang, tetapi memilih serigala petir yang berani. Ini memberi mereka waktu untuk berjuang sepuasnya. Apalagi di antara para masterguh ini, ada satu yang telah dikalahkan oleh Fang Yuan. Itu adalah Gu Yue Menzi. Dia memiliki monolitguh dan memiliki pertahanan yang kuat, memblokir serangan banyak serigala petir sendirian. Namun, ini juga menjadi alasan mengapa Fang Yuan memilih grup ini. Semakin berharga cacingguh, semakin banyak manfaat pertempuran yang bisa diperoleh setelah mengumpulkannya. Setelah mengumpulkan monolitguh, Fang Yuan dapat memperoleh 3.900 battle merit, meningkatkan posisinya di papan battle merit sebanyak lebih dari 20 peringkat. Tentu saja, cacingguh dari Qisan, Mo Yan dan King Su lebih berharga daripada monolitguh. Namun kelompok Qisan memiliki lidah Gu Yue, yang memiliki gu komunikasi ular dan dapat menggunakan panas untuk mengintai. Ketidaktampakan Fang Yuan tidak berguna melawan gu komunikasi ular. Adapun Mo Yan, dia adalah master gu investigasi yang lebih kuat daripada Cixi, dan metodenya lebih bervariasi. Dia telah menyelesaikan misi klan untuk mengamati sarang serigala berkali-kali. Kelompok King Su tidak memiliki master gu investigasi yang kuat. Tetapi karena keberadaan Gu Yue Fang Zheng, klan tersebut pasti memiliki seorang tetua yang diam-diam mengikuti dan melindungi mereka. Jika Fang Yuan ingin memikat mereka ke sana, dia akan mencari kematiannya sendiri. Sedangkan untuk dua master gu desa lainnya, Fang Yuan tidak terlalu mengenal mereka. Mengjebak seseorang bukanlah pekerjaan mudah. Setelah memilih kiri dan kanan, akhirnya dia memilih beberapa kelompok. Setelah lama mengikuti mereka, akhirnya dia menemukan peluang yang cocok ini. Bai Ningbing sedang tidur ketika suara pertempuran memasuki telinganya. Dia membuka matanya sedikit, dan cahaya dingin bersinar dari matanya. Ini adegan yang membosankan lagi. Dia sedang tidur di tepi tebing, dan sedikit membalikkan badannya untuk melihat pemandangan di lembah. Saat dia hendak menutup mata dan tidur lagi, dia tiba-tiba melihat sesosok tubuh. Eh, matanya bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Dia melihat Henry Fang. Fang Yuan sedang bersandar di pohon, memakan buah liar yang dia petik. Dia dengan dingin melihat pertempuran di bawah, acuh tak acuh. Ketertarikan Bai Ningbing langsung terguncang. Dia belum pernah bertemu orang seperti Fang Yuan. Sejak muda, orang-orang di sekitarnya setia kepada klan dan mabuk emosi. Tapi dari Fang Yuan, dia merasakan rasa kesepian dan dingin yang familiar. Siapa dia? Hati Bai Ningbing dipenuhi rasa curiga dan penasaran. Buah liar itu diperoleh oleh Fang Yuan sendiri. Dengan pengalamannya, dia secara alami dapat mengetahui apakah itu beracun atau tidak. Buah liarnya berair, asam dan manis. Fang Yuan sedang makan ketika telinga kanannya bergerak-gerak. Dia mendengar gerakan, dan gerakan itu berada tepat di sampingnya. Bai Ningbing sedang tidur di tingkat yang lebih tinggi dari tebing, dan tidak ada gerakan karena rumput telinga pendengaran daging tidak dapat merasakannya. Sekarang dia menggerakkan kakinya. Dia segera ditemukan oleh Fang Yuan. Mata Fang Yuan bersinar dengan aliran listrik, dan dia membalikkan tubuhnya untuk melihat. Dia melihat seorang pemuda berambut putih dan berpakaian putih menggunakan pisau es untuk menusuk ke tebing, meluncur ke bawah dan mendarat tidak jauh darinya. Bai Ningbing. Kelopak mata Fang Yuan terkulai dan dia langsung mengenali orang ini. Jenius nomor satu di gunung Qing Mao, simbol kebangkitan desa Bai. Selama peringkat dua, dia membunuh tetua klan peringkat tiga, dan sekarang dia memiliki budidaya peringkat tiga di usia yang sangat muda. Dia adalah orang kunci yang mengubah situasi gunung Qing Mao sendirian. Jika itu adalah guru-guru lainnya, yang menghadapi Bai Ningbing sendirian, ekspresi mereka pasti akan berubah, entah gugup atau takut. Tapi tatapan Fang Yuan hanya meliriknya sejenak sebelum melihat kembali ke lembah. Ekspresinya masih tenang, seolah dia cuek. Itu semua karena Fang Yuan mengetahui latar belakang dan rahasia Bai Ningbing. Dia mengetahuinya dengan jelas. Oh, Bai Ningbing berjalan mendekat. Dia menatap Fang Yuan dengan linglung, mulutnya sedikit terbuka dan suaranya terseret. Dia menatap Fang Yuan dengan rasa ingin tahu, seolah sedang melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia berjalan mendekat, dan semakin dia menatap Fang Yuan, matanya menjadi semakin cerah, dan dia semakin tertarik. Tubuh orang ini, mengapa ada bau yang familiar? Rasanya seperti aku pernah melihatnya sebelumnya. Rasanya sudah lama sekali. Inilah perasaan seorang teman. Hati Bai Ningbing tergerak. Sobat, dia selalu meremehkan dan membenci kata ini. Bahkan membencinya. Dia tidak pernah berpikir dia akan punya teman. Manusia fana di sekitarnya hanya bisa mengaguminya, bagaimana mereka bisa memenuhi syarat untuk menjadi temannya. Bai Ningbing selalu berpikir dia tidak akan pernah punya teman seumur hidupnya. Tapi sekarang, dia tiba-tiba merasakan perasaan ini. Perasaan ini sangat misterius, tapi dia yakin itulah perasaannya. Karena ketika dia melihat ke arah Fang Yuan, dia merasa seperti sedang melihat dirinya sendiri. Jarak Bai Ningbing agak terlalu dekat. Fang Yuan mengalihkan pandangan hitamnya yang menakutkan dan menatapnya dengan acuh-ta'acuh. Entah dari mana, Bai Ningbing memahami arti tatapan Fang Yuan. Ini adalah tatapan yang memperingatkannya. Dia segera menghentikan langkahnya dan menatap kosong ke arah Fang Yuan dengan kasar, sambil berkata, Hei, kamu benar-benar orang yang menarik. Jika Master Guklan Bai yang akrab dengannya ada di sini, mereka pasti akan menjadi gila setelah mendengar ini. Sejak muda, Bai Ningbing belum pernah mengucapkan kata-kata pujian seperti itu kepada seseorang. Fang Yuan mengabaikannya, mengunya buah liar sambil menyaksikan pertempuran sengit di lembah. Bai Ningbing berjalan mengelilingi Fang Yuan, mengamatinya dengan cermat. Sepertinya dia sedang melihat makanan paling baru di dunia. Dia memandang Fang Yuan dari segala sudut, dan tiba-tiba berjongkok, memandang Fang Yuan dari bawah. Dia bahkan tidak ternoda oleh setitik debu pun, rambut putihnya yang seperti kristal tergantung di tanah. Dia tidak peduli. Jubah putihnya terseret ke tanah, tapi dia juga tidak peduli. Pada saat ini, dia seperti anak kecil yang lugu memandangi teman bermainnya, dengan rasa ingin tahu melihat ekspresi Fang Yuan. Dia ingin berbicara beberapa kali, tetapi tidak bisa. Bai Ningbing merasa ada banyak hal yang ingin dia katakan kepada Fang Yuan, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia merasa tidak perlu mengatakannya. Karena dia merasa Fang Yuan akan mengerti. Setelah hening beberapa saat, dia membuka mulutnya dengan ragu, pertempuran di lembah sama sekali tidak menarik, apa yang bisa dilihat. Namun di tengah perkataannya, alisnya terangkat, menunjukkan ekspresi pengertian, saya mengerti. Kaulah yang memikat serigala-serigala ini ke sini, dan kamu ingin membunuh para Master Gu ini. Tapi kenapa kamu tidak melakukannya sendiri? Oh, Anda takut meninggalkan bukti. Anda terlalu berhati-hati. Dari auramu, aku tahu kamu sudah berada di peringkat dua. Jika aku jadi kamu, aku akan membunuh mereka jika aku mau, dan aku sudah melakukannya sejak lama. Tiba-tiba dia tertawa, seperti anak kecil yang menemukan mainan paling asyik di dunia. Alisnya menari-nari kegirangan, kamu benar-benar orang yang menarik, dan hal-hal yang kamu lakukan juga menarik. Hehehe, aku mulai menyukaimu. Fang Yuan mengalihkan pandangannya, mengalihkan pandangannya ke Bai Ningbing lagi. Dia memahami orang ini. Karena orang ini juga merupakan iblis yang terlahir secara alami. Apa itu setan? Meninggalkan dunia sekuler, mengabaikan semua makhluk hidup, dikelilingi oleh kesepian, meremehkan emosi. Orang ini seperti cerminan dari Fang Yuan, tetapi Fang Yuan lebih mendalam, sedangkan dia, Bai Ningbing, lebih murni. Sederhananya, mereka adalah orang yang sama. Dalam ingatan kehidupan sebelumnya, setelah tiga klan selamat dari gelombang serigala, pria inilah yang memusnahkan ketiga klan, menyebabkan gunung King Mao yang ramai berubah menjadi neraka yang sedingin es. Bai Ningbing, Bai Ningbing, Fang Yuan menghela nafas dalam hatinya, perlahan berkata, kamu pasti sangat kesepian. Rongga mata Bai Ningbing melotot, berjongkok di tanah, menganggupkan kepala dan mendesah setuju, ya, hari-hari ini sangat membosankan. Beberapa waktu lalu saya membunuh Master Gu Klan Siong, cukup menarik, jadi saya ambil cacing Gu ini, lihatlah. Dia seperti anak kecil yang lucu, mengeluarkan pelunder Gu, seolah menunjukkan mainan barunya kepada temannya. Fang Yuan melirik pelunder Gu di tangannya, sambil tertawa, jadi, kamu ingin membunuhku. Mata Bai Ningbing berubah dari pupil hitam menjadi kristal biru. Dia melompat dan berdiri tegak. Hahaha, dia mengangkat kepalanya dan tertawa, lalu berkata kepada Fang Yuan dengan ekspresi gembira, kamu tahu. Benar? Aku ingin membunuhmu, datang dan bunuh aku. Pertarungan hidup dan mati adalah hal yang paling menarik, dan bertemu dengan orang menarik sepertimu, aku bersumpah aku belum pernah melakukan hal menarik seperti itu. Semakin banyak dia berbicara, semakin bersemangat dia jadinya, tiba-tiba membuka tangannya dan mendesah, ah. Saya merasa hidup saya tidak pernah semenyenangkan ini. Terima kasih, terima kasih, meskipun aku tidak tahu namamu, terima kasih telah membiarkan aku membunuhmu. Hehehe. 136. Jangan khawatir, kamu hanya peringkat dua, aku tidak akan memanfaatkanmu. Saya juga akan menekan kultivasi saya ke peringkat dua. Ayo, kita bertarung secara adil. Bai Ningbing tertawa gila-gilaan sambil berteriak. Menghadapi Bai Ningbing yang gila, ekspresi Fang Yuan tampak tenang. Dia menatap Bai Ningbing, nadanya acuh-ta'acuh, jika kamu ingin membunuhku, datanglah. Mengatakan demikian, Fang Yuan mengambil langkah kecil ke depan, tubuhnya seperti daun wilau jatuh dari tempat tinggi. Tawa Bai Ningbing tiba-tiba berhenti, rasa malunya berubah menjadi amarah, jangan lari. Dia segera berlari mengejar Fang Yuan. Fang Yuan tertawa dingin tanpa bersuara, berlari lurus menuju lembah. Keduanya menyerbu ke dalam lembah, satu di depan dan satu lagi di belakang. Kawanan serigala mengamuk, menyerang Fang Yuan dan Bai Ningbing satu demi satu. Dari para Master Gu yang dipaksa masuk ke lembah, satu di antaranya telah meninggal. Empat orang lainnya melihat gerakan kawanan serigala, dan wajah mereka langsung menunjukkan kegembiraan. Salah satu dari mereka bahkan berteriak, saudara-saudara, tunggu sebentar, ada yang datang untuk mendukung kita. Kenapa hanya ada dua? Mereka melihat sosok buram Fang Yuan dan Bai Ningbing. Itu dia. Saat mereka semakin dekat, ekspresi Gu Yuan men si berubah. Dia mengenali Fang Yuan, pria inilah yang mengalahkannya di depan semua orang. Sepasang mata itu, membangkitkan mimpi buruk di lubuk hatinya yang terdalam. Dia tidak akan pernah melupakan Fang Yuan. Dia pernah bersumpah bahwa dia akan bekerja keras dan membalasnya. Tapi sekarang, Fang Yuan secara pribadi datang untuk menyelamatkan dia, ini menambah perasaan rumit di hati Gu Yuan Men Si. Tunggu sebentar, orang kedua adalah. Mereka dengan cepat mengenali Bai Ningbing, masing-masing menunjukkan ekspresi terkejut. Bai Ningbing. Bai Ningbing. Mata Gu Yuan Men Si terbuka lebar, dia tidak menyangka akan bertemu Bai Ningbing lagi dalam keadaan seperti itu. Bajingan, berhenti di situ. Teriakan Bai Ningbing terdengar dari belakang. Fang Yuan menutup telinga, berjalan melewati kawanan serigala. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya giok putih, menahan gigitan dan cakaran serigala petir. Namun karena hal ini, cairan primeval dicelahnya berkurang dengan cepat. Tidak jauh di belakangnya, Bai Ningbing juga menghembuskan uap air dari lubang hidungnya, membentuk perisai air berbentuk bola yang menutupi seluruh tubuhnya. Serigala petir yang tak terhitung jumlahnya menabrak perisai air. Kekuatan tumbukan dinetralkan oleh aliran air di atasnya. Kemudian, mereka memanfaatkan momentum tersebut dan terlempar keluar. Secara logika, tingkat budidaya Bai Ningbing berada di peringkat tiga, namun kinerja biasa-biasa saja. Menurut kata-katanya, sepertinya dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menekan kultivasinya dan hanya menggunakan kekuatan profesional tahap kedua untuk menghadapi Fang Yuan. Dengan kekuatan profesional tahap kedua, kecepatan Bai Ningbing sedikit lebih cepat daripada Fang Yuan, dan dia memiliki esensi intisari yang lebih banyak. Namun, saat dia berjalan dengan susah payah melewati kawanan Serigala, dia semakin menjauh dari Fang Yuan. Alasan utamanya adalah perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Fang Yuan memiliki kekuatan dua babi hutan, sedangkan Bai Ningbing sedikit lebih lemah. Fang Yuan mampu menahan serangan gerombolan Serigala dan terus bergerak maju. Pelindung uap air Bai Ningbing, meski bisa menetralkan sebagian dampaknya, tidak seperti Fang Yuan yang bisa langsung menyerang dan membuat jalan. Melolong. Perhatian Serigala Petir yang berani juga tertarik oleh Fang Yuan dan Bai Ningbing. Ia melolong, dan Serigala Petir biasa di sekitarnya terbelah seperti air pasang, menciptakan jalan setapak. Serigala Petir yang berani menggerakkan keempat anggota tubuhnya, langsung menuju ke arah Fang Yuan. Melihat pemandangan ini, keempat gu master yang terperangkap tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi khawatir. Adapun Bai Ningbing yang berada di belakang Fang Yuan, melihat adegan ini dan langsung tertawa terbahak-bahak. Namun saat berikutnya, Bai Ningbing melihat sosok Fang Yuan beriak seperti air, lalu menghilang dari pandangannya. Tawanya berhenti tiba-tiba. Para master gu di dasar lembah juga gempar. Serigala Petir yang berani telah kehilangan jejak Henry Fang. Dengan raungan marah, ia tidak berhenti dan menyerang Bai Ningbing. Senyuman kembali muncul di wajah Bai Ningbing, hehehe, menarik, menarik, kamu sungguh menarik. Hahaha, kalau begitu anggap saja ini sebagai hidangan pembuka sebelum hidangan utama. Mengatakan demikian, matanya tiba-tiba berubah dari hitam menjadi biru, seperti langit biru. Dia berdiri dengan satu kaki, merentangkan bila esnya secara horizontal dan mulai berputar. Bila es tipis itu mengeluarkan sinar cahaya pedang. Sinar cahayanya menebas di udara, membentuk pemandangan indah seperti tornado. Bila seputih salju membentuk badai es, mendatangkan malapetaka pada kawanan serigala. Serigala petir yang tak terhitung jumlahnya menabrak badai ini, dan dipotong menjadi potongan daging cincang. Namun tidak banyak darah yang berceceran, karena darah tersebut sudah membeku oleh udara sedingin es. Serigala petir yang berani melolong, keganasannya muncul. Cacinggu yang berada di tubuhnya juga mulai menunjukkan keperkasaannya, menyebabkan seluruh tubuhnya diselimuti arus listrik emas. Bulunya berdiri, dan arus listrik emas seperti rantai, membungkus tubuh dan anggota tubuhnya, membentuk pelindung rantai yang kasar. Keempat cakarnya bergerak, dan seperti meteor emas, ia dengan kuat menyerang badai bila es. Bam! Dengan ledakan yang menggelegar, badai bila es tiba-tiba berhenti. Bagian bila es yang pecah terbang ke udara, dan dengan suara, ci, ia menusuk ke batu gunung. Embun beku putih menyebar kemana-mana. Serigala petir yang berani itu jatuh ke tanah, jantungnya tertusuk oleh bila es. Serangan fatal seperti itu telah menyebabkan kematiannya. Bai Ningbing tertawa, dan perlahan mencabut bila es di tangannya. Bila esnya sudah pecah menjadi dua, dan bila yang tersisa penuh dengan retakan dan goresan. Namun dia tidak peduli, dan hanya mengulurkan tangan kirinya dan menyentuhnya dengan ringan. Udara sedingin es keluar dari tangan kirinya, mulai dari gagangnya dan dengan lembut membelai ke atas. Kemana pun ia melewatinya, bila es itu diperbarui, ketajamannya dipulihkan. Pada saat yang sama, bila baru terbentuk di bagian yang patah. Serigala petir yang berani telah mati, dan kawanan serigala bubar. Tapi Fang Yuan masih belum terlihat. Kami pasti akan mengingat anugerah penyelamatan nyawa Tuan Bai. Beberapa Master Gu berinisiatif menyambut Bai Ningbing. Hanya Gu Yue Men Si yang tetap di tempatnya, ekspresinya berfluktuasi. Saat itu, dia dikalahkan oleh Bai Ningbing, dan sangat tidak mau menerimanya, dan dibebaskan oleh Bai Ningbing. Sekarang dia telah menyempurnakan monolit Gu, dan bertemu Bai Ningbing lagi. Namun saat ini, dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk menantang yang terakhir. Bai Ningbing mendengus dingin, dan tiba-tiba menggoyangkan lengannya. Bila es itu mengeluarkan beberapa cahaya bilah yang bersinar di udara. Ini. Ah. Ketiga Gu Master itu terkejut dan tidak menyangka Bai Ningbing akan benar-benar membunuh mereka. Mereka memiliki ekspresi tidak percaya ketika mereka jatuh ke tanah, tidak dapat bangkit lagi. Bai Ningbing, apa yang kamu lakukan? Gu Yue Men Si meraung marah dan kaget. Membunuh orang? Otak macam apa yang kamu punya? Tidak bisakah kamu melihatnya begitu jelas? Bai Ningbing mengangkat bahu dan tertawa dingin. Bajingan sialan, Gu Yue Men Si mengepalkan tangannya, menunjukkan kemarahannya. Dia mengertakan gigi dan memarahi, tiga klan kami telah membentuk aliansi, dan kamu berani membunuh klan Gu Yue kami, ini merupakan pelanggaran terhadap aliansi. Apapun yang kamu inginkan, datanglah padaku, aku akan menerimanya. Lupakan saja, ini waktunya menyelesaikan dendam sejak dulu. Mengatakan demikian, Gu Yue Men Si berteriak, dan mengambil beberapa langkah besar, menuju Bai Ningbing. Dia mengaktifkan monolit Gu dengan seluruh kekuatannya, dan semua otot di tubuhnya menonjol, membentuk kulit batu yang tebal. Seluruh penampilannya telah berubah menjadi manusia batu. Mencari kematian, Bai Ningbing tertawa dingin, mengangkat tangannya dan menebas. Bila es yang tajam menebas dari atas. Pertama, disayat di kepala Gu Yue Men Si, lalu di antara alis, batang hidung, bibir, tenggorokan, dada, sampai ke bawah. Pecahan batu beterbangan, dan ketika Bila es mencapai perutnya, Bila es itu pecah lagi. Namun udara sedingin es telah membekukan seluruh kehidupan di tubuh Gu Yue Men Si. Celepuk. Dia jatuh ke tanah, mati sebisa mungkin. Kulit batu di tubuhnya perlahan menghilang, menampakkan penampilan aslinya. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, Bai Ningbing menggoyangkan pergelangan tangannya yang kesakitan, dia hampir lupa untuk melepaskan Men Si. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berbalik. Menghadapi lembah yang kosong, dia berteriak, kamu boleh keluar. Anda ingin membunuh para Master Gu ini, saya akan melakukannya untuk Anda. Ayo-ayo-ayo, mari kita bertarung hidup dan mati. Bai Ningbing baru saja selesai berbicara ketika sosok Fang Yuan muncul tidak jauh dari situ. Tatapan pemuda berambut putih itu berubah panas, dan dia mengangkat Bila es di tangannya, menyerbu ke arah Fang Yuan. Fang Yuan mencibir dalam diam, berbalik dan pergi. Bai Ningbing mengomel sambil mengejar tanpa henti. Selama pengejaran, Fang Yuan memimpin Bai Ningbing ke medan perang terdekat, kelompok Xiong Li bertarung dengan kawanan serigala petir yang berani. Kawanan serigala ini tentu saja tertarik dengan Fang Yuan. Semuanya, berusahalah lebih keras, kawanan serigala ini tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Arah Tenggara mengirimkan sinyal Gu, sudah lama sekali. Mereka membutuhkan bantuan kita. Xiong Li berusaha meningkatkan semangatnya, tapi dia berhenti di tengah pidatonya. Dia melihat Fang Yuan dan Bai Ningbing di belakangnya. Sejak Fang Yuan mengaku kalah, Xiong Li tidak lagi menaruh perhatian pada Fang Yuan. Karena itu, tatapannya dengan cepat beralih melewati Fang Yuan dan menuju Bai Ningbing. Bai Ningbing, mata Xiong Li dipenuhi amarah. Begitu dia melihat pemuda berambut putih berpakaian putih, hatinya dipenuhi amarah. Belum lama ini, Bai Ningbing tiba-tiba muncul di hadapannya, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menyerang. Terutama ketika dia dengan sengaja menekan budidayanya ke peringkat dua. Xiong Li tertangkap basah dan kalah dalam pertempuran. Keberanian pribadinya dan kejayaan klan semuanya diinjak-injak oleh Bai Ningbing. Baginya, ini adalah penghinaan yang sangat besar, bagaimana mungkin dia tidak marah. Tunggu, Bai Ningbing sepertinya mengejar Fang Yuan, tiba-tiba Xiong Lin berkata. Dia bertubuh pendek, dengan kepala botak bulat yang tampak bersinar. Xiong Lin seumuran dengan Fang Yuan, dia memiliki bakat kelas B, dan merupakan pendatang baru jenius nomor satu di klan Xiong. Dia juga berada di peringkat dua sekarang, dan setelah banyak pengalaman, dia telah berkembang. Xiong Li menekan keinginannya untuk menyerang. Fang Yuan hanyalah anggota klan Gu Yue, dan bukan klan Xiong mereka. Meski ada aliansi tiga klan, masih ada perbedaan keintiman. Karena ini adalah pertarungan antar pihak luar, akan lebih baik jika mereka tidak melibatkan diri mereka sendiri. Kelompok Xiong Li bersiap untuk menonton dari samping, tapi bagaimana mungkin Fang Yuan tidak menduganya. Satu kalimatnya benar-benar mengubah pendirian mereka. Fang Yuan dengan cepat mendekati kelompok Xiong Li, berteriak dengan nada panik, Aku melihat penjarah Gu padanya, lindungi aku, Bai Ningbing ingin membungkanku. Seratus tiga puluh tujuh. Apa? Xiong Lin kehilangan suaranya. Menjarah Gu. Hanya satu orang di gunung Qing Mao yang memiliki cacing Gu ini, dan itu adalah sepupuku Xiong San. Ekspresi Xiong Jiang menjadi gelap. Xiong Li memejamkan matanya rat-rat, matanya berkedip tajam. Yang lain takut pada Bai Ningbing, begitu pula dia. Namun ketakutan tidak berarti kelemahan atau ketakutan. Dalam hatinya, dia sudah bersiap untuk mengorbankan dirinya demi klan dan bertarung sampai mati bersama Bai Ningbing. Bai Ningbing, apakah Gu penjarahan ada di tanganmu atau tidak? Dia mengambil langkah besar ke depan, membiarkan Fang Yuan melewatinya dan menghadap Bai Ningbing secara langsung. Bai Ningbing tertawa dingin, jadi bagaimana kalau ia? Ekspresi Xiong Jiang muram saat dia bertanya, Bicaralah. Bagaimana sepupuku meninggal? Mengapa cacing Gunya ada di tanganmu? Xiong Li juga berkata, Bai Ningbing, aku menghormatimu sebagai senior. Tapi Anda diam-diam mengambil cacing Gu klan Xiong kami dan tidak menyerahkannya. Anda secara terbuka melanggar perjanjian aliansi. Mengatakan demikian, dia melambaikan tangannya dan sinyal Gu muncul. Dengan keras, kembang api berwarna-warni meledak di udara. Cahaya warna-warni dari kembang api menyinari wajah Bai Ningbing sambil tertawa keras, perjanjian aliansi yang omong kosong, aku tidak pernah mempedulikannya. Saya hanya melihat seseorang menggunakan plundergu dan menganggap prosesnya menarik, jadi saya mengumpulkannya. Xiong Jiang mendengar ini dan tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Sambil meraung dengan suara rendah, dia menyerbu ke arah Bai Ningbing, Bai Ningbing, kamu menyaksikan sepupuku tewas dalam pertempuran, tetapi tidak melakukan apapun. Anda bajingan. Lima orang dalam kelompok itu semuanya satu. Baik karena alasan publik atau pribadi, kelompok Xiong Li berselisih dengan Bai Ningbing. Pertempuran tidak dapat dihindari dan suasana menjadi kacau. Di satu sisi, Bai Ningbing diserang bersama oleh lima orang dalam kelompok Xiong Li. Di sisi lain, mereka dikepung oleh kawanan serigala dan masih harus menghadapi gigitan serigala petir. Fang Yuan meninggalkan medan perang dan berdiri di kejauhan, mengamati dengan tenang. Kawanan serigala itu bergerak seperti batu kilangan besar. Kenam Master Gu bertarung tanpa mempedulikan diri mereka sendiri. Jika mereka sedikit ceroboh, mereka akan berakhir di mulut serigala. Xiong Jiang mengaktifkan Roaming Zombie Gu dan matanya berubah menjadi hijau. Mata Xiong Li berwarna merah sedangkan mata Bai Ningbing berwarna biru seperti kristal. Pertarungan antara mereka bertiga menjadi bagian paling intens dari seluruh medan perang. Di bawah kekuatan Roaming Zombie Gu, Xiong Jiang berubah menjadi zombie dan pertahanannya terhadap air dan es meningkat tajam, nyaris tidak bisa menahan serangan Bai Ningbing. Sementara itu, Xiong Li mengaktifkan Gu beruang besar, dan dengan kekuatan dua beruang, kepalan tangannya yang seukuran mangkuk sangatlah ganas. Hanya dengan dua atau tiga pukulan, bahkan penghalang air Bai Ningbing pun akan hancur. Adapun tiga Master Gu klan Xiong lainnya, mereka tidak bisa ikut campur dalam pertempuran ini dan hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menghadapi serigala petir. Serigala petir berani yang tertarik oleh Fang Yuan bisa saja dengan mudah dijatuhkan, tapi sekarang ia telah menjadi ancaman besar. Bai Ningbing, kamu akan membayar atas perbuatanmu. Xiong Jiang meraung dan menyerang Bai Ningbing. Huff, kamu. Bai Ningbing tertawa dingin sambil dengan gesit melompat mundur untuk menambah jarak di antara mereka. Di saat yang sama, dia mengayunkan tangan kirinya dan melemparkan lima es seukuran jari. Es itu mengenai tubuh Xiong Jiang, tetapi Xiong Jiang tidak merasakan sakit apapun. Saat dia berubah menjadi zombie, meski lengan dan kakinya patah, dia tidak akan merasakan sakit apapun. Udara dingin dari es dapat membekukan orang normal dan memperlambat gerakan mereka, tetapi dia merasakan gelombang kenyamanan dingin. Zombie memiliki fisik yin dan tidak dapat menahan api, petir, atau matahari, tetapi mereka memiliki ketahanan yang cukup terhadap udara dingin ini. Bai Ningbing, kamu masih ingin mempermainkan kami dalam situasi seperti ini. Tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Teriak Xiong Li dengan marah. Sejak awal pertempuran, Bai Ningbing telah menekan budidayanya dan hanya menunjukkan kekuatan Master Gu peringkat 2. Pada saat yang sama, Cacing Gu yang dia gunakan sebagian besar berada di peringkat 2. Hal ini membuat Xiong Li merasa seperti sedang dipandang rendah, dan penghinaan yang diakibatkannya membuat amarahnya semakin membara. Hehehe, kamu anak kecil, bagaimana kamu bisa memiliki kualifikasi untuk membuatku menggunakan kekuatan penuhku? Bai Ningbing tertawa dingin dan serangannya menjadi lebih ganas, namun dia masih menekan kekuatannya dan tidak menggunakan satu pun Cacing Gu peringkat 3. Fang Yuan, yang menonton dari jauh dengan tangan bersilang, memiliki pemahaman yang jelas di dalam hatinya. Bukannya dia tidak mau menggunakannya, tapi dia tidak bisa. Bai Ningbing, heh, dia memiliki fisik jiwa es gelap utara. Menurut legenda tertua di dunia, semua manusia adalah keturunan Rensu. Namun seperti kata pepatah, naga memiliki sembilan putra, dan masing-masing berbeda. Tidak ada dua orang yang sama, bahkan anak kembar pun memiliki perbedaan. Di dunia ini, perbedaan yang paling diperhatikan orang adalah bakat. Seseorang dengan bakat kultivasi, ketika mereka menjadi guru-guru, dapat melampaui orang lain. Mereka yang tidak memiliki bakat berkultivasi adalah manusia biasa, hidup di lapisan masyarakat paling bawah, diinjak-injak dan dipermainkan. Bakat budidaya dibagi menjadi empat kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Hal ini sudah diketahui dunia. Namun nyatanya, di atas nilai A, masih ada bakat yang lebih menonjol lagi. Adapun berita ini, itu adalah rahasia. Klan tidak akan pernah mempublikasikannya, dan hanya mereka yang memiliki status tertentu di masyarakat yang mengetahuinya. Siong Lidan yang lainnya tentu saja tidak akan mengetahuinya, dan bahkan para tetua klan dan pemimpin klan pun mungkin tidak mengetahuinya. Tapi Fang Yuan adalah Gu Immortal peringkat 6 di kehidupan sebelumnya, dan telah melepaskan diri dari tubuh fananya, jadi dia secara alami mengetahui hal ini. Ada 10 jenis bakat di atas nilai A, dan itu disebut 10 fisik ekstrim. Sebelum leluhur manusia mati sepenuhnya, dia memiliki 10 anak. Putra sulungnya adalah Ferdan Gritsun, dan putri keduanya adalah Gu Yue Desolatein. Di antara mereka, ada satu yang bernama Norton Dark Eyesoul. Legenda Renzu benar dan salah, dan mengungkap banyak rahasia budidaya guru-gu. 10 anak Renzu mewakili 10 jenis bakat yang berbeda. Fang Yuan mengenang. Salah satu dari 10 fisik ekstrim yang melampaui bakat tingkat A. Bakat kelas A yang paling luar biasa dapat menyimpan 99% cairan primeval di celahnya. Namun salah satu dari 10 perawakan ekstrim dapat menyimpan 100% cairan primeval di celahnya. Tetapi segala sesuatunya seimbang, dan 10 fisik ekstrim dengan 100% esensi purba terlalu sempurna, dan langit dan bumi tidak mengizinkan keberadaan mereka. Dalam cerita Renzu, tidak satu pun dari 10 anaknya yang berumur panjang. Kenyataannya, Master Gu dengan 10 bakat ekstrim semuanya mati muda, dan sangat sulit bagi mereka untuk berkembang. Tentu saja, jika mereka benar-benar tumbuh ke peringkat 6, mereka akan mampu mendominasi peringkat yang sama, dan bahkan mencapai keajaiban melampaui peringkat ketika mereka berada di peringkat 6. Bai Ningbing dengan fisik ciwa es gelap utara adalah seperti ini. Esensi purba 100% menyebabkan lubangnya tidak mampu menahan beban, dan terancam runtuh kapan saja. Untuk mengurangi bahaya ini, Bai Ningbing harus mengolah dan menggunakan saripati purba untuk menutrisi dinding bukaannya, sehingga dapat mengandung saripati 100%. Oleh karena itu, kecepatan kultifasinya luar biasa dan sangat mengejutkan. Namun, semakin tinggi budidaya, semakin tinggi kualitas esensi purba, dan semakin besar tekanan pada apercer, yang pada gilirannya menyebabkan bahaya meningkat. Bai Ningbing seperti perahu yang mengapung di laut. Ia tidak memiliki air tawar, dan hanya bisa meminum air laut untuk menghilangkan rasa hausnya. Namun air lautnya asin dan akan menyerap kelembapan asli dalam tubuhnya sehingga membuatnya semakin haus. Semakin banyak Bai Ningbing berkultifasi, semakin dekat dia dengan kehancuran diri. Tapi dia tidak bisa tidak berkultifasi. Harapan klan, dan upaya pembunuhan dari desa Xiong dan desa Gu Yue memaksanya menjadi semakin kuat. Sebagai seseorang dengan fisik jiwa es gelap utara, dia harus memahami situasinya. Mengetahui bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi, dan kematiannya sudah pasti, dia mengembangkan karakter seperti itu. Memikirkan hal ini, Fang Yuan menghela nafas dalam hatinya. Tidak diragukan lagi ini adalah sebuah ironi. Bakat yang terlalu luar biasa tidak membuat Master Gu naik ke puncak, namun malah menjadi penyebab utama kematian mereka. Melangkah terlalu jauh sama buruknya dengan tidak melangkah cukup jauh. Setiap orang perlu minum dan makan, tetapi jika makan dan minum terlalu banyak, Anda akan mati karena makan berlebihan. Melihatnya dari sudut pandang lain, tidak peduli di dunia manapun, tidak ada kesempurnaan sejati. Tidak ada cinta sejati yang sempurna, dan tidak ada karya yang benar-benar sempurna. Jika terlalu sempurna akan mengakibatkan kehancuran. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, tiga tahun setelah gelombang serigala, budidaya Bai Ningbing Mao tidak mau mencapai ranah peringkat empat. Akhirnya, celahnya tidak mampu menahan beban esensi purba, dan meledak dengan sendirinya. Sepuluh fisik ekstrim tidak dapat ditoleransi oleh langit dan bumi, dan ledakan diri dari benda yang menentang surga seperti nyanyian angsa, dengan kekuatan yang luar biasa. Itu secara langsung membunuh semua orang di tiga desa, dan mengubah seluruh gunung Qing Mao menjadi wilayah es kematian mutlak. Untungnya, pada saat itu, Fang Yuan, yang memiliki budidaya rata-rata, diintimidasi oleh Fang Zheng, dan hanya bisa bergabung dengan karavan dan melarikan diri karena keberuntungan. Untuk menunda datangnya kematian, Bai Ningbing menggunakan cacing gu untuk mengencarkan cairan primeval perak putih peringkat tiga menjadi cairan primeval baja merah peringkat dua. Pada saat yang sama, dia jarang menggunakan cacing gu peringkat tiga. Karena mengaktifkan cacing gu peringkat tiga akan menghabiskan esensi purba baja merah dalam jumlah besar, sehingga menyebabkan kurangnya stamina. Sebaliknya, lebih baik menggunakan beberapa cacing gu peringkat dua secara berurutan, yang akan lebih membantu Bai Ningbing dalam pertempuran. Inilah alasan sebenarnya mengapa Bai Ningbing menekan kultivasinya. Kalau tidak, jika dia punya kekuatan tapi masih menahan diri dan menempatkan dirinya dalam bahaya, itu hanya akan dilakukan oleh orang terbelakang. Bai Ningbing cerdas dan cerdas, dan diasu dengan susah payah, menerima pendidikan yang baik, bagaimana dia bisa melakukan hal bodoh seperti itu. Hanya saja usianya masih sangat muda, dan karakternya memang berbeda dengan orang normal. Namun bagi seseorang yang akan meninggal, apa yang perlu dikhawatirkan ketika dia melakukan sesuatu? Karena sifatnya yang tidak terkendali dan tidak terkendali inilah dia tidak berasimilasi dengan sistem organisasi dan mengembangkan hati iblis. Jika tidak, dengan lingkungan hidup seperti ini, di mana semua orang menantikannya, mengasuhnya dengan susah payah, dikelilingi oleh kemuliaan, dikelilingi oleh musuh yang kuat, dan dengan masa depan yang cerah, dia akan lama berasimilasi dengan organisasi dan mengembangkan organisasi. Temperamen seorang pemimpin. Bai Ningbing sebenarnya adalah anak yang sangat menyedihkan, dan Fang Yuan tidak pernah berpikir untuk berurusan dengannya. Tapi karena dia ingin membunuh Fang Yuan, maka Fang Yuan tidak keberatan memanfaatkannya terlebih dahulu, dan menyingkirkan pembuat onar ini terlebih dahulu. Pertarungan di lapangan masih berlangsung. Dalam waktu singkat, situasinya telah berubah. Serigala petir yang berani dimusnahkan oleh Bai Ningbing, dan kawanan serigala berpencar dan melarikan diri. Master Gu penyembuh di kelompok Siong Li juga terkena serangan pedang Bai Ningbing, dan dia harus membayar mahal untuk hal ini. Lengan kanannya ditinju oleh Siong Li, dan sepertinya patah, terkulai tak berdaya di pertarungan berikutnya. Namun hal ini tidak menghalanginya untuk unggul sekarang. Siong Li adalah elit kelas satu di antara Master Gu peringkat dua, dan kekuatannya setara dengan King Su dan Chi San. Siong Jiang adalah ahli pertahanan yang baru muncul, sementara Siong Lin adalah pendatang baru yang jenius, dan sekarang juga memiliki kekuatan pertempuran peringkat dua. Ditambah Master Gu lainnya, mereka berempat masih ditekan oleh Bai Ningbing bersama-sama. Bai Ningbing telah bertempur sebelumnya, dan mengeluarkan banyak esensi purba baja merah. Pada saat yang sama, dia membunuh serigala petir yang berani dan Master Gu yang menyembuhkan, dan kehilangan kemampuan untuk menggerakkan lengan kanannya. Dia hanya bisa meninggalkan bila es di tangan kanannya, dan menggunakan tangan kirinya sebagai gantinya. Dengan cara ini, dia hanya bisa mengesampingkan sementara metode penggunaan tangan kirinya untuk mengaktifkan penusuk es. Dengan demikian, kemampuan ofensifnya berkurang hampir setengahnya. Dalam keadaan seperti itu, dia masih berada di atas angin, dan keunggulannya menjadi semakin stabil. Bagaimanapun, ini adalah fisik jiwa es gelap utara. Meskipun esensi purba telah diencarkan dengan cacinggu, dan juga menyegel keunggulan sebenarnya dari fisik jiwa es gelap utara, kecepatan pemulihan esensi purba masih dipertahankan. Semakin lama pertarungannya, semakin besar keuntungannya. Fang Yuan memperhatikan, menghela nafas dalam hati. Dengan kekuatan tempurku saat ini, tidak cukup untuk mengalahkannya. Fang Yuan mengakui hal ini. Fang Yuan hanya memiliki bakat kelas C, dan 44 persen esensi purba. Bahkan talenta kelas B Siong Li, Siong Lin, dan Siong Jiang akan ditekan oleh Bai Ning Bing jika mereka bertarung bersama. Dapat dibayangkan bahwa situasi Fang Yuan akan lebih sulit daripada Siong Li dan yang lainnya ketika menghadapi Bai Ning Bing sendirian. Tapi, tidak bisa mengalahkanmu bukan berarti aku tidak bisa membunuhmu. Fang Yuan tertawa dingin saat memikirkan hal ini. Ini adalah kebijaksanaan yang dikumpulkan dari pengalaman 500 tahun. Meskipun bayangannya agak mirip. 138. Udara dingin menyebar kemana-mana, bila es menari-nari. Tangan besi meraung, taringnya melolong. Pertarungan antara kelompok Siong Li dan Bai Ning Bing telah mencapai klimaksnya. Pertempuran itu tidak berlangsung lama. Namun saat tekanan Bai Ning Bing meningkat, Siong Li dan yang lainnya merasa waktu terasa lama dan tak tertahankan. Ekspresi Siong Jiang muram, kepala Siong Lin dipenuhi keringat dingin, dan tatapan Siong Li serius. Pada titik ini, bahkan Siong Li harus menahan amarahnya dan mengakui kekuatan Bai Ning Bing. Meskipun Bai Ning Bing menekan budidaya peringkat 3 dan hanya menggunakan cacinggu peringkat 2 untuk bertarung, kekuatan tempur yang dia tunjukkan bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan bahkan jika mereka bekerja sama. Faktanya, Bai Ning Bing belum menggunakan kekuatan penuhnya. Ini tidak disengaja, tapi dia harus tetap waspada terhadap Fang Yuan. Bagi Siong Li dan yang lainnya, motif mereka sederhana, mereka hanya ingin membunuh Bai Ning Bing. Namun bagi Bai Ning Bing, situasinya rumit. Dia harus bertarung dengan kelompok Siong Li di satu sisi, dan bertahan melawan serangan diam-diam Fang Yuan di sisi lain. Dia secara pribadi telah melihat Fang Yuan menggunakan Stilt Skales Gu, jadi dia harus membagi konsentrasinya untuk menjaga dari serangan Fang Yuan. Namun hingga saat ini, Fang Yuan belum bergerak. Apakah dia sudah berangkat? Mustahil. Meski ini pertama kalinya kami bertemu, dia bukanlah orang yang mudah menyerah. Dia pasti akan bergerak, dia hanya menunggu kesempatan. Bai Ning Bing mengayunkan bila esnya, menahan serangan balik Siong Li sambil berpikir cepat. Dia tidak hanya harus bertarung dengan kelompok Siong Li dalam hal kekuatan, dia juga harus bertarung dengan kecerdasan Fang Yuan. Keterlambatan Fang Yuan dalam bergerak memberinya tekanan yang semakin besar. Pedang yang terhunus adalah yang paling berbahaya, karena tidak ada yang tahu di mana pedang itu akan menusuk. Meskipun Fang Yuan tidak bergerak dan menyaksikan pertarungan dari jauh, dia telah menarik konsentrasi Bai Ning Bing dari awal hingga akhir. Jika bukan karena ini, kelompok Siong Li sudah lama kalah, dan tidak akan bertahan sampai sekarang. Bai Ning Bing ini cukup cerdas. Pertama, dia dengan bersih membunuh serigala petir yang berani, membuatku berkurang satu pion untuk digunakan. Kemudian, dia mempertaruhkan lukanya untuk membunuh Master Gu penyembuh di kelompok Siong Li. Semua ini adalah pilihan yang paling bijaksana dan benar. Meskipun dia bertarung sengit dengan Siong Li dan yang lainnya, dia tetap menjagaku. Di bawah bayang-bayang hutan di kejauhan, Fang Yuan menyilangkan tangan dan mengamati dari jauh, matanya berkedip-kedip. Bukannya dia tidak ingin bergerak, tapi dia belum menemukan peluang yang cocok. Tapi dia tidak cemas sama sekali. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin banyak kekuatan tempur Bai Ning Bing yang akan terkuras. Kecepatan pemulihan 10 fisik ekstrim jauh lebih cepat daripada fisik kelas 1. Tapi tetap ada konsumsi. Semakin lama Fang Yuan menunggu, semakin banyak esensi purba di celah Bai Ning Bing yang akan terkuras, dan semakin besar skala kemenangan yang mengarah ke Fang Yuan. Jika esensi purba di celah Bai Ning Bing telah habis, lalu bagaimana jika dia memiliki fisik jiwa es gelap utara? Satu pisau sabit sudah cukup untuk memenggal kepalanya. Fang Yuan mengetahui hal ini, dan Bai Ning Bing juga sangat menyadarinya. Meskipun dia berada di atas angin, hatinya semakin berat. Ini tidak bisa dilanjutkan. Mata biru Bai Ning Bing bersinar dengan cahaya dingin, dan dia mundur selangkah, menjauh dari Siong Li dan yang lainnya. Kemudian jakunnya menggulung, seolah-olah ada sesuatu yang dimuntahkan dari perutnya ke dalam mulutnya. Pipinya menggembung, lalu dia membuka mulutnya dengan susah payah. Seekor burung berwarna biru es mengintip dari selah-selah gigi putihnya. Matanya yang cerah melihat sekeliling, dan segera menemukan tatapan seseorang. Ia keluar dari mulut Bai Ning Bing, dan dengan kepakan sayapnya yang lebar dan kuat, ia terbang menuju Siong Li. Burung es biru itu sangat lucu, bentuknya seperti merpati. Tapi saat Siong Li dan yang lainnya melihatnya, wajah mereka menjadi pucat. Peti mati es burung biru peringkat 3 Gu. Menghindari. Siong Li dan yang lainnya buru-buru menghindar, tapi burung es biru ini berbeda dari pedang bulan sabit. Setelah dikirim, secara otomatis akan mengunci musuh. Bam! Benda itu menabrak logistik Gu Master di kelompok Siong Li, dan meledak. Gelombang udara dingin menyebar kemana-mana, dan cahaya biru yang menyelaukan menerangi medan perang. Detik berikutnya, cahaya biru menghilang, menampakkan es batu tembus pandang dengan sedikit warna biru. Gu Master disegel di dalam es batu. Wajahnya masih menunjukkan kepanikan dan ketakutan sebelum kematiannya, tapi dia sudah kehilangan semua tanda kehidupan. Bukan karena Bai Ningbing tidak memiliki cacing Gu peringkat 3, namun begitu ia menggunakannya, cairan primeval peringkat 2 di celahnya akan terkuras abis, dan ia tidak akan mampu menampilkan kekuatan Gu peringkat 3. Cacing, hal ini memudahkan musuh untuk melancarkan serangan skala besar dalam jangka waktu berikutnya. Tapi Siong Li dan yang lainnya sudah sangat ketakutan melihat peti es burung biru Gu ini. Bai Ningbing tidak melanjutkan serangannya, melainkan berbalik dan mencoba meninggalkan medan perang. Ini adalah langkah yang bijaksana. Jika ini terus berlanjut, situasinya akan semakin tidak menguntungkan baginya. Brengsek! Bai Ningbing, jangan lari jika kamu punya nyali. Saudara Siong Sin juga dibunuh olehnya, bunuh dia dan balas dendam untuk saudara Siong Sin. Siong Li dan yang lainnya berteriak dengan marah, tapi tidak bisa mengejar. Awalnya, mereka berempat hampir tidak bisa membentuk pengepungan, tetapi sekarang mereka kehilangan satu orang, pengepungan tersebut dipatahkan oleh Bai Ningbing. Melihat Bai Ningbing hendak meninggalkan medan perang, pada saat ini, pedang bulan terbang keluar dari rerumputan lebat, dan pada saat yang sama, sesosok tubuh menerkam. Dentang! Bai Ningbing melambaikan senjata di tangannya, menyebarkan pedang bulannya. Namun perutnya ditendang oleh orang tersebut, dan dia terhuyum mundur tiga langkah. Memanfaatkan waktu ini, Siong Li dan yang lainnya bergegas lagi, mengelilingi Bai Ningbing. Bai Ningbing bahkan tidak melihat ke arah Siong Li dan yang lainnya, melainkan menatap orang itu sambil tertawa dingin, kamu akhirnya muncul. Itu Henry Fang. Mata Siong Lin berbinar, merasakan secerca harapan. Fang Yuan, kamu melakukannya dengan baik. Siong Jiang sangat gembira dan berteriak keras. Siong Li terdiam. Dia terlihat kasar, tapi pikirannya jauh lebih teliti daripada orang normal. Fang Yuan tidak bergerak sebelumnya, tapi sekarang dia tiba-tiba muncul, apakah dia sedang menonton pertempuran. Pikiran ini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Fang Yuan memiliki senyuman di wajahnya, seolah kemenangan ada di genggamannya, tapi hatinya sedikit berat. Tindakan mundur Bai Ning Bing adalah memaksanya untuk muncul. Fang Yuan sangat menyadari rencananya, melihatnya sekilas, tapi terus kenapa? Dia harus tampil. Fang Yuan secara alami melihat ekspresi Siong Li, dan dia sudah menduganya. Jangan khawatir, semuanya. Dia membuka mulutnya, aku sudah memberitahu klan, selama kita bertahan sebentar, bala bantuan akan tiba. Siong Li langsung merasa lega. Semangat juang Siong Lin dan Siong Jiang meningkat pesat, sementara Bai Ning Bing tiba-tiba menoleh ke belakang dan tertawa keras, haha, jadi namanya Fang Yuan, pria yang sangat menarik. Aku semakin ingin membunuhmu. Aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya. Mata Fang Yuan berkilat dingin, dan dia maju selangkah. Bai Ning Bing, surga ingin kamu mati, kali ini kamu mati. Siong Jiang mengertakkan gigi dan menabrak Bai Ning Bing. Bai Ning Bing, kamu terlalu sombong, aku akan membuatmu membayar harganya hari ini. Teriak Siong Lin dengan marah sambil berputar ke punggung Bai Ning Bing. Fang Yuan, mundurlah sedikit, dan tahan barisan untuk kami, hentikan Bai Ning Bing agar tidak melarikan diri. Kata Siong Li. Jika Fang Yuan ikut campur, hal itu malah akan menghancurkan kerjasama diam-diam mereka. Pertempuran dimulai lagi. Ekspresi Fang Yuan dingin, dan dia terus menyerang, mengabaikan kata-kata Siong Li. Siong Li dan dua lainnya awalnya mengerutkan kening, serangan pihak luar akan menyebabkan formasi pertempuran menjadi kacau, dan akan ada kesalahan dalam kerjasama. Namun setiap serangan Fang Yuan tajam dan kejam, dan ia mampu menangkap peluang dengan sangat akurat, sehingga sangat membantu mereka. Pada awalnya, Siong Li masih membentaknya, tapi dengan sangat cepat, Siong Li sendiri yang menutup mulutnya. Alis awalnya yang mengerutkan kening sedikit terangkat, menunjukkan keterkejutannya terhadap Fang Yuan. Fang Yuan tidak banyak menyerang, tetapi dia selalu mencapai titik-titik penting dalam pertempuran. Setelah metode tingkat master ditampilkan, dia segera menguasai situasi pertempuran. Kelompok lima orang Siong Li berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan Bai Ningbing, dan bahkan membunuh dua anggotanya. Tapi begitu Fang Yuan bergabung, dia bekerja sama dengan Siong Li dan dua lainnya, dengan tegas menekan Bai Ningbing. Bai Ningbing, pergi dan mati. Siong Li meraung keras, melompat tinggi ke udara, dan mendarat dengan keras. Sepuluh jarinya terjalin, membentuk kepalan, dan menghantam Bai Ningbing dengan keras. Bai Ningbing ingin menghindar, tetapi Fang Yuan muncul tepat waktu, dan pada saat yang sama menembakkan pedang bulan, menghalangi arah dia mencoba melompat. Bai Ningbing tidak punya pilihan selain menerima serangan berat Siong Li secara langsung. Perisai air Gu. Dia menghembuskan dua aliran uap air dari lubang hidungnya, segera membentuk penghalang bola air di sekeliling tubuhnya. Dengan ledakan, tinju berat Siong Li menghantam penghalang, dan segera mematahkannya. Namun karena itu, tinjunya kehilangan semua momentum, sehingga Bai Ningbing dapat bertahan dari krisis ini. Meski begitu, Siong Li masih melirik ke arah Fang Yuan, matanya menunjukkan kekaguman yang mendalam. Jika bukan karena koordinasi cerdik Fang Yuan, serangannya akan bisa dihindari oleh Bai Ningbing. Dia tidak akan memaksa Bai Ningbing bertarung sembarangan, yang secara tidak langsung menyebabkan esensi purbanya terkuras. Water shield Gu lagi, Fang Yuan tidak peduli dengan tatapan Siong Li, fokus pada Bai Ningbing, alisnya sedikit berkerut. Gu perisai air inilah yang berulang kali membuat Bai Ningbing lolos dari bahaya. Kemampuan pertahanan Gu perisai air bahkan lebih baik daripada Gu Giok Putih. Tapi ia juga memiliki kelemahan yang sangat besar, yaitu ia harus berbentuk bola, dan bergantung pada air yang mengalir untuk terus mengurangi kekuatan dan menyebarkan kerusakan. Hanya dengan begitu ia dapat menunjukkan kemampuan pertahanan terbesarnya. Jika punggung Bai Ningbing bersandar pada dinding gunung, dia tidak akan mampu membentuk penghalang berbentuk bola, dan kemampuan bertahannya akan sangat berkurang. Ada banyak hutan di gunung Qing Mao, tapi Bai Ningbing selalu berhati-hati, dan tidak pernah terpojok. Selama aku memecahkan gu perisai air ini, Bai Ningbing akan berada dalam kesulitan. Tapi apa yang harus saya lakukan? Saat Fang Yuan sedang berpikir, Bai Ningbing tiba-tiba membuka mulutnya, dan burung es biru lainnya terbang keluar dari mulutnya. Siong Li dan yang lainnya takut dengan serangan ini, tetapi Fang Yuan tidak takut. Dia mendengus dingin, dan menembakkan pedang bulan. Dengan keras, Moon Glet menghantam burung es tersebut, menyebabkannya meledak. Bai Ningbing menggeram pelan. Dia terlalu dekat, dan setelah burung es itu meledak, gelombang kejut malah menghantamnya. Gelombang kejut itu membuatnya terbang, dan dia jatuh ke tanah. Di saat yang sama, separuh lengan kirinya membeku, dan dia kehilangan kemampuan bertarung. Kesempatan sempurna. Siong Li melihat ini, dan matanya bersinar terang. Dia berteriak, matilah, tangannya mengepal dan meninju ke arah Bai Ningbing. Serangan ini sangat kuat, dan Bai Ningbing jatuh ke tanah, tidak mampu menampilkan setengah dari kemampuan pertahanan Watershield Gu. Jika kepalanya terkena tinju ini, dia, Bai Ningbing, akan mati seketika, dan tidak akan ada hasil kedua. 139. Melihat tinju Siong Li hendak mengenai Bai Ningbing, Siong Lin dan Siong Jiang mengungkapkan ekspresi gembira. Hanya Fang Yuan yang berdiri jauh, cahaya dalam bersinar di matanya. Dengan pemahamannya tentang Bai Ningbing, bagaimana dia bisa membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Benar saja, di saat berikutnya. Bai Ningbing tiba-tiba meledak, daging di tangan kanan dan lengan bawahnya tiba-tiba berubah menjadi es biru muda transparan, dan dari luar tulangnya terlihat jelas. Jari-jarinya membentuk bilah telapak tangan, dan seperti kilat, dia langsung menembus jantung Siong Li. Ah, tubuh Siong Li yang menerkam segera dihentikan. Matanya melebar, dan dia perlahan menundukkan kepalanya, menatap dadanya dengan tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Siong Li. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat Siong Jiang dan Siong Lin tidak bisa menerimanya. Apa menurutmu lengan kananku benar-benar patah karena pukulanmu? Naif sekali. Saya telah menggunakan gu otot es peringkat tiga untuk mengolah otot es ini, dan pertahanannya luar biasa. Alasan kenapa aku terus berpura-pura hanya untuk memberi kejutan pada seseorang. Bai Ningbing perlahan berdiri, matanya menunjukkan senyuman menghina. Di akhir kata-katanya, dia melirik ke arah Fang Yuan. Ekspresi Fang Yuan tenang, dan dia juga menatapnya. Engah. Bai Ningbing, Siong Li membuka mulutnya, dan mengucapkan kata-kata terakhirnya dengan susah payah. Tangan es Bai Ningbing mengeluarkan udara dingin, dan langsung membekukan jantungnya, memotong kekuatan hidupnya. Orang yang tercela dan pengkhianat, aku akan melawanmu sampai mati. Siong Lin secara pribadi menyaksikan kematian Siong Li, dan di bawah rasa sakit dan penderitaan yang luar biasa, dia meletus seperti gunung berapi, menyerbu ke arah Bai Ningbing tanpa peduli. Siong Lin, tenanglah. Siong Jiang bertindak tepat waktu, menghentikan Siong Lin. Pemimpin sudah mati, kita bukan tandingannya lagi. Cepat pergi, aku akan menahan di belakang. Siong Jiang dengan kuat menahan rasa sakitnya, dan berteriak. Saudara Siong Jiang, Siong Lin berdiri kosong di tempat, matanya merah. Siong Jiang melambaikan tangannya, melemparkannya ke belakang, lalu maju selangkah, menghalangi Bai Ningbing. Bayangan kematian Gu. Bayangan di bawah kakinya tiba-tiba menjadi hidup, dan anehnya terdistorsi, terhubung dengan bayangan Bai Ningbing. Aku punya ikatan bayangan Gu, begitu aku terluka, Bai Ningbing juga akan terluka. Dia tidak akan bisa membunuhku dengan mudah. Siong Lin, kamu masih muda, dan bakatmu bahkan lebih baik daripada ketua tim dan aku. Cepat pergi, mata Siong Jiang tertuju pada Bai Ningbing saat dia berteriak. Kakak Siong Jiang, mata Siong Lin berkaca-kaca, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kelemahan dari Sado Bon Gu. Di pertarungan sebelumnya, Siong Jiang juga pernah menggunakan cacing Gu ini, namun selama Bai Ningbing memiliki jarak yang cukup, bayangan itu akan pecah. Kata-kata Siong Jiang hanya untuk menghiburnya. Terlebih lagi, saat ini, Siong Jiang tidak memiliki cukup Zen Yuan dan sudah mengkonsumsinya dalam jumlah banyak. Bahkan Roaming Zombie Gu berhenti aktif. Kaki Siong Lin sepertinya terpaku di tanah, tidak mampu bergerak satu inci pun. Dia berbalik dan menatap Fang Yuan. Fang Yuan, kenapa bala bantuan yang kamu sebutkan belum tiba? Henry Fang tidak menjawab. Dia hanya menatap Bai Ningbing. Bai Ningbing menggerakkan tangan kanannya. Setelah beberapa saat, tangan kanannya kembali normal. Dia menyeringai dengan nada mengejek, bala bantuan. Hehehe, kalau mereka ada di sini pasti sudah lama sampai. Kata-kata ini bohong. Cek-cek-cek, kalian berdua lebih naif dari yang lain. Apa menurut mutrik kecil seperti Sado Bon Gu bisa menahanku? Dia dengan jijik melihat bayangan di bawah kakinya, tidak peduli sama sekali. Fang Yuan, Apakah ini benar? Siong Lin mengepalkan tangannya, matanya memuntahkan api saat dia meraung. Fang Yuan mengabaikannya dan menatap Bai Ningbing, bibirnya membentuk senyuman penuh pengertian. Langkah tadi pasti menghabiskan banyak cairan primevalmu, kan? Setelah berjuang sekian lama, berapa banyak cairan primeval yang tersisa di celahmu? Cacinggu yang digunakan Siong Li untuk pertahanan hanya sedikit lebih lemah dibandingkan White Jade Gu milik Fang Yuan. Namun langsung ditembus oleh Bai Ningbing. Serangan seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh Cacing Gu peringkat 2. Berdasarkan kejadian tadi, Fang Yuan menduga Bai Ningbing seharusnya menggunakan Frost Demon Gu peringkat 3. Gu ini sangat kuat dan terkenal di antara Cacing Gu peringkat 3. Namun jika digunakan secara berlebihan justru akan merugikan penggunanya. Masalah persendian hanya merupakan gejala kecil, namun pada kasus yang parah, otot-otot tubuh akan membeku sehingga perlu digunakan bersamaan dengan Cacing Gu lainnya. Bai Ningbing telah mengatakan sebelumnya bahwa kulitnya telah menjadi otot es, dan dapat menahan embun beku dan dingin. Penggunaan Frost Demon Gu ini bisa dikatakan saling melengkapi. Namun Bai Ningbing telah menggunakan Saripati Purba peringkat 2 untuk secara paksa mengaktifkan Cacing Gu peringkat 3, dan pasti akan mengonsumsi banyak Saripati Purba. Namun dia harus menggunakan cara yang kuat untuk memecah kebuntuan. Ekspresi Bai Ningbing sedikit berubah. Gerakan tadi memang menghabiskan banyak cairan primevalnya, sehingga Fang Yuan bisa melihat ke dalam dirinya. Jadi, setelah membunuh Xiong Li, dia tidak langsung menyerang, tapi menggunakan kata-kata untuk mendapatkan waktu pulih. Dia tertawa terbahak-bahak, menganggup dengan tenang dan mengakui, Benar, aku tidak punya banyak cairan primeval yang tersisa. Aku bertahan karena tidak menggunakan tangan kananku untuk memancingmu agar menyerang. Tapi Anda tidak tertipu, hehehe. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai, bukan? Fang Yuan mau tidak mau menyipitkan matanya. Jika Bai Ningbing menyangkalnya, dia bisa menyerang dengan berani. Namun kini, Bai Ningbing langsung mengakuinya, dengan ekspresi tak kenal takut. Selain Bai Ningbing adalah orang yang akan mati dan tidak peduli dengan hidup dan mati, dia mungkin masih memiliki kartu truf yang kuat, sehingga memberinya kepercayaan diri. Master Gu biasa hanya memiliki tiga hingga lima cacing Gu. Bahkan orang seperti King Su dan Chi San pun sama. Tapi ada pengecualian untuk semuanya. Misalnya, Fang Yuan memiliki Monglo Gu, White Jade Gu, Steel Scalice Gu, Four Flavor Liquor Worm, Spring Autumn Cicada, Recommunication Ear Grass, dan Nine Leaf Vitality Grass. Dia memiliki tujuh cacing Gu di tangannya. Bai Ningbing adalah harapan klan Bai, seorang jenius top yang memiliki fisik jiwa es gelap utara. Dari awal budidayanya hingga sekarang, dia telah mendapat dukungan penuh dari klan. Kekayaannya jelas jauh lebih dalam daripada kekayaan Fang Yuan. Sejak awal pertarungan, dia telah menampilkan setidaknya enam cacing Gu yang berbeda. Fang Yuan hampir yakin dia menderita cacing Gu lainnya. Dan cacing Gu inilah yang membuatnya tetap tenang meski kekurangan esensi purba. Sebenarnya lawan yang paling merepotkan adalah Bai Ningbing. Tidak hanya dia memiliki bakat, dia juga tidak takut mati dan memiliki cacing Gu dalam jumlah besar. Ketiga poin ini sangat penting untuk hasil pertarungan seorang Master Gu. Terutama cacing Gu. Cacing Gu yang kuat, atau cacing Gu dengan kemampuan aneh, seringkali memungkinkan Master Gu membalikkan keadaan dalam situasi putus asa. Frost Demon Gu milik Bai Ningbing adalah cacing Gu peringkat tiga, bahkan pertahanan White Jade Gu milik Fang Yuan pun bisa ditembus olehnya. Ini juga yang menjadi alasan mengapa Fang Yuan tidak melawan Bai Ningbing secara langsung. Fang Yuan menggunakan Gu Yue, Men Xi, Xiong Li dan yang lainnya untuk menyelidiki kemampuan Bai Ningbing. Kenali dirimu dan kenali musuhmu, maka kamu tidak akan pernah terkalahkan. Dari segi bakat, Fang Yuan hanya kelas C. Dibandingkan dengan Bai Ningbing, rasanya seperti langit dan bumi. Bai Ningbing sudah mulai berkultifasi lebih awal, dan dengan dukungan penuh klan, cacing Gu miliknya bahkan lebih baik daripada cacing Fang Yuan. Dari segi temperamen, Bai Ningbing yang tidak takut mati hampir kebal. Di antara keduanya, Bai Ningbing kuat dan Fang Yuan lemah. Ini adalah fakta yang harus diakui dan diterima. Namun alasan mengapa pertarungan berlangsung seru adalah karena yang kuat belum tentu menang, dan yang lemah belum tentu kalah. Bukan tidak mungkin bagi Fang Yuan untuk menang sebagai yang lemah, namun ia harus menggunakan seluruh metode dan kekuatannya. Gu Yue dan Men Xi hanyalah permulaan, dan kelompok Xiong Li bukanlah akhir. Berpikir dalam hatinya, Fang Yuan tiba-tiba menyerang. Sebuah mundlet terbang, dan kepalanya terbang, darah berceceran di mana-mana. Saat ini, pupil Bai Ningbing menyusut hingga seukuran jarum, dan wajahnya berubah warna. Pedang bulan Fang Yuan tidak menyerangnya, melainkan memenggal kepala Xiong Jiang. Xiong Jiang tidak menyangka Fang Yuan tiba-tiba berpindah pihak. Bai Ningbing memberinya terlalu banyak tekanan, dan semua perhatiannya terfokus pada tekanan terakhir. Ia tidak memiliki banyak cairan primeval di dalam tubuhnya, dan untuk melestarikannya, ia tidak menggunakan roaming zombie gu, sehingga menyebabkan Fang Yuan terkena wanhit kill. Engah! Wajah Bai Ningbing menjadi pucat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Di saat yang sama, darah mengalir dari telinga, hidung, dan bahkan sudut matanya. Sejak awal pertempuran, ini adalah cedera paling serius yang dideritanya. Ikatan Bayangan Gu Dengan efek keterkaitan kerusakan, tidak peduli seberapa besar kerusakan yang dialami oleh Master Gu dengan ikatan Bayangan Gu, orang yang terhubung akan menderita sepersepuluh dari kerusakan tersebut. Sekarang setelah Xiong Jiang meninggal, luka-lukanya secara alami akan menular ke Bai Ningbing melalui tautan bayangan. Cedera semacam ini memiliki efek langsung, dan bahkan jika Bai Ningbing menggunakan Water Shield Gu, dia tidak akan bisa memblokirnya secara efektif. Fang Yuan, apa yang kamu lakukan? Sedetik kemudian, Xiong Lin pulih dari linglungnya, dan dia mengeluarkan raungan yang melengking dan marah. Fang Yuan mengabaikannya, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya giyok putih saat dia menyerang Bai Ningbing. Bai Ningbing menderita luka yang sangat serius, dan tubuhnya diambang roboh. Kepalanya pusing, dan kekuatan bertarungnya turun tajam. Dia melihat Fang Yuan menyerbu ke arahnya, dan dengan cepat mundur. Bai Ningbing, bukankah kamu ingin bertarung hidup dan mati denganku? Fang Yuan mengejarnya dari belakang. Bai Ningbing mengertakkan gigi dan terus berlari. Dia terhuyung, tapi memaksa dirinya untuk tetap fokus, mengabaikan provokasi Fang Yuan. Meskipun dia tahu dia akan mati, dan tidak takut mati, dia tidak bodoh. Bahaya ada di mana-mana, tapi hatinya menjadi lebih tenang. Xiong Lin berdiri di tempat, dan tidak memilih untuk membantu Fang Yuan mengejar Bai Ningbing. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia membenci Bai Ningbing, dan juga membenci Fang Yuan. Bai dan Fang Yuan saling berkejaran, melintasi pegunungan dan punggung bukit. Seiring berjalannya waktu, luka Bai Ningbing berangsur-angsur sembuh, hidung dan matanya tidak lagi mengeluarkan darah. Pada saat yang sama, langkah kakinya yang terhuyung menjadi semakin ringan. Dia tidak berlari membabi buta, tapi dalam prosesnya, dia diam-diam menggunakan cacinggu untuk menyembuhkan lukanya. Fang Yuan mengejarnya dan diam-diam terkejut. Sebelumnya, Bai Ningbing hampir menghabiskan seluruh saripati purba, namun seiring berjalannya waktu, saripati purba yang diperolehnya sudah cukup untuk menyembuhkan luka-lukanya. Fisik jiwa es gelap utara, 10 bakat ekstrim, kecepatan pemulihan esensi purba macam apa ini. Semakin dia mengerti, semakin besar tekat Fang Yuan untuk membunuh Bai Ningbing. Mon Lo Gu Fang Yuan melemparkan moonlet, dan moonlet biru menakutkan seukuran baskong terbang keluar, menembus udara dan mengeluarkan suara bersiul. Bai Ningbing mendengar suara ini, dan mencoba menghindar, namun lengannya masih terpotong. Sebuah luka muncul, dan darah mengalir keluar, tetapi lapisan tipis es dengan cepat muncul di luka itu, menghentikan pendarahan. Bai Ningbing telah melatih otot es, dan setelah kulit ini terbentuk, itu seperti kekuatan gu babi hitam putih, tidak lagi membutuhkan esensi purba untuk menopangnya. Namun hati Bai Ningbing terus tenggelam. Luka lamanya tidak dapat disembuhkan, tetapi luka baru muncul. Ternyata, Fang Yuan ingin menyiksanya sampai mati. 140. Hehehe, belum pernah ada yang memaksaku dalam situasi putus asa seperti ini. Fang Yuan, kamu, sungguh menarik. Begitu aku menarik nafas, aku pasti akan membunuhmu. Bai Ningbing berteriak dalam hatinya sambil berlari. Niat membunuh yang datang dari Fang Yuan membuatnya merasa tidak bisa bernafas. Baginya, ini merupakan pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aura kematian yang kental membuat tubuhnya bergidik sehingga menimbulkan kegembiraan yang tidak wajar. Di belakangnya, Fang Yuan semakin mendekat. Ambil ini. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya, mengeluarkan cacing gu hitam. Langkah kaki Fang Yuan melambat, seolah dia sedang menghadapi musuh besar. Namun ketika dia semakin dekat, dia menemukan bahwa cacing gu ini adalah gu penjarahan milik Xiong San. Dengan baik. Dengan suara lembut, Fang Yuan menangkap cacing gu di tangannya. Plunder gu adalah kumbang hitam berukuran normal, dengan sepasang penjepit di depan kepalanya. Ada bintik-bintik putih kecil di punggungnya. Aura spring autumn cicada bocor, dan dengan semburan esensi purba, plunder gu disempurnakan dan disimpan di celahnya. Dia terus mengejar. Bai Ningbing bahkan menggunakan cara seperti itu, itu berarti lukanya parah, dan dia berada di ujung tali. Namun karena jeda ini, jarak yang telah ditutup dengan susah payah oleh Fang Yuan semakin menjauh. Sayang sekali saya tidak memiliki cacing gu yang mendukung gerakan. Jika saya memiliki cacing gu seperti itu, saya pasti sudah bisa mengejar Bai Ningbing sejak lama. Fang Yuan menghela nafas dalam hatinya. Fang Yuan ini, dia benar-benar menyempurnakan plunder gu dalam sekejap. Bai Ningbing kaget. Dia telah menyempurnakan gu penjarahan ini selama berhari-hari, dan meskipun dia mengalami beberapa kemajuan, prosesnya sulit dan dia tidak berhasil. Ini karena kematian Siong Zan secara tidak langsung ada hubungannya dengan dirinya. Surat wasiat plunder gu ini berasal dari Siong Zan, sehingga ia semakin membenci Bai Ningbing, dan meningkatkan kesulitan dalam menyempurnakannya. Tapi Fang Yuan menyempurnakan plunder gu dalam sekejap. Bai Ningbing melihat ini dari sudut matanya, dan hatinya menjadi dingin dan terkejut. Beberapa cacing gu khusus dapat mencapai efek seperti itu. Tapi Bai Ningbing belum pernah memilikinya, tapi Fang Yuan punya. Dia semakin takut pada Fang Yuan. Bayangan Fang Yuan di dalam hatinya menjadi semakin berbahaya dan misterius. Namun, seiring berjalannya waktu, hati Fang Yuan tenggelam. Seiring berjalannya waktu, Bai Ningbing memulihkan lebih banyak esensi sejati, dan luka-lukanya menjadi semakin kecil. Keunggulan Fang Yuan atas dirinya akan semakin kecil. Aku khawatir aku tidak akan bisa membunuhnya kali ini. Fang Yuan menghela nafas dalam hati. Jika ini terus berlanjut, luka Bai Ningbing dan True Essence akan segera pulih. Meskipun Fang Yuan telah menggunakan monglau gu untuk menyembuhkan luka-lukanya, bakat fisik jiwa es gelap utara terlalu luar biasa dan bisa dikatakan diberkati oleh surga. Tingkat pemulihan Zenki-nya bahkan lebih cepat daripada Fang Yuan yang menyerap batu Yuan. Kecuali, kita bertemu dengan sekelompok serigala di depan dan dikepung. Atau kemunculan grup Master Gu dapat memblokir Bai Ningbing untuk sementara. Tapi jika itu tim keluarga Bai, maka aku akan berada dalam bahaya. Pikiran berkecamuk di benak Fang Yuan, dan dia sudah berpikir untuk mundur. Pengejaran mereka sangat lama, namun mereka tidak bertemu dengan sekelompok serigala atau kelompok Master Gu. Ini berarti Bai Ningbing, yang mengetahui arah pelarian, juga memiliki cacing Gu investigasi dan mampu menghindar terlebih dahulu. Gunung Qing Mao sangat besar, dan mereka dapat melarikan diri ke segala arah. Fang Yuan tidak bisa membiarkan Bai Ningbing hanya memilih satu arah untuk melarikan diri. Hal terpenting dalam menghadapi gelombang serigala adalah tetap bersama dan tidak dipisahkan oleh kawanan serigala. Begitu kita berpisah, itu akan berbahaya, kata Gu Yue King Su kepada Fang Zheng saat mereka bergegas. Jika lawannya adalah kelompok serigala petir yang berani, kita bisa bertahan dan mengalahkan mereka secara langsung. Namun jika itu adalah kelompok serigala petir yang gila-gilaan, kita harus mundur terlebih dahulu, lalu gunakan signal Gu dan tunggu hingga kelompok Master Gu di sekitarnya berkumpul. Kami membutuhkan setidaknya tiga kelompok untuk memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan kelompok serigala petir yang hirup ikut. Tentu saja, lawan dalam gelombang serigala bukan hanya serigala petir, tapi juga para Master Gu. Mengatakan demikian, Gu Yue King Su berhenti. Empat orang lainnya tahu siapa yang dia bicarakan. Jelas sekali, itu adalah Bai Ningbing. Belakangan ini, Bai Ningbing berkeliling menantang orang lain, dengan sengaja menekan budidayanya dan hanya menggunakan esensi purba baja merah peringkat dua untuk mencari masalah dengan Xiong Li, Chi San, dan yang lainnya. Dalam kata-katanya, Gu Yue King Su adalah target berikutnya. Jika kita bertemu Bai Ningbing, Gu Yue King Su melanjutkan, jika kita bisa menghindari perkelahian, lebih baik tidak melakukannya. Ketika Fang Zheng mendengar itu, dia merasa marah. Dalam hatinya, meskipun Gu Yue King Su tampak lembut di luar, dia kuat di dalam dan memiliki prinsip. Dari Gu Yue King Su, dia merasakan rasa kekeluargaan yang kuat. Dia menghormati dan mencintai Gu Yue King Su, dan tentu saja tidak ingin Bai Ningbing melampauinya. Semua orang membicarakan Bai Ningbing, orang seperti apa dia. Fang Zheng mengerutkan kening dan bertanya. Tiga orang lainnya dalam kelompok itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Gu Yue King Su tersenyum hangat pada Fang Zheng, dia adalah jenius nomor satu di Gunung King Mao. Fang Zheng, dengarkan baik-baik, Anda masih muda dan memiliki bakat kelas A, Anda mungkin bisa mengungguli dia di masa depan. Jadi sebelum beranjak dewasa, sebaiknya jangan berkonflik langsung dengannya. Apakah Anda masih ingat cerita yang saya ceritakan sebelumnya? Menundukkan kepala dan mengangkat kepala, terkadang orang perlu menundukkan kepala. Fang Zheng memandang King Su, dan ketika tatapannya bertemu dengan mata lembut King Su, dia mengangguk dan menjawab, Saya mengerti, jangan khawatir, kakak King Su. Itu bagus, kata King Su, tetapi tiba-tiba Master Gu yang menyelidiki dalam kelompok berkata, tidak jauh di depan, ada Master Gu yang berlari dengan cepat. Ekspresi semua orang berubah. Master Gu penyembuhan Gu Yue Yao Hong berkata dengan ekspresi serius, seharusnya itu adalah kelompok kecil yang dipisahkan oleh kawanan serigala, ayo pergi dan selamatkan mereka. Fang Zheng berseru, mungkinkah Bai Ning Bing, bukankah dia serigala yang sendirian? Bisa jadi, bisa juga tidak. Namun jika dia benar-benar seorang guru Gu, tidak peduli dari desa mana dia berasal, dia adalah sekutu kita sekarang. Kita harus pergi dan menyelamatkan mereka, kata Gu Yue King Su, dan memimpin untuk mengubah arah mereka. Empat orang di sisinya secara alami mengikuti dari belakang. Namun dengan sangat cepat, Master Gu yang melakukan investigasi berkata, bukan hanya satu Master Gu, tidak jauh di belakang Master Gu yang pertama, ada Master Gu lainnya. Jadi ada dua Master Gu. Kalau begitu, seharusnya seperti yang dikatakan kakak perempuan Yao Hong. Seharusnya itu adalah kelompok kecil yang dipisahkan oleh kawanan serigala. Gu Yue Fang Zheng menghela nafas lega. Ekspresi Gu Yue King Su tidak berubah, tapi ekspresi ketiga orang lainnya menjadi rileks. Saat ini, jika dilihat dari sudut pandang luas, kelompok King Su, Fang Yuan, dan Bai Ning Bing semakin dekat satu sama lain di jalan pegunungan yang terjal. Eh, ekspresi Bai Ning Bing sedikit berubah. Dia memiliki cacing Gu investigasi, dan merasakan lima orang kelompok Master Gu menuju ke arah mereka. Dia dengan cepat mengubah arahnya. Meskipun dia memiliki cacing Gu investigasi, dia tidak dapat menentukan identitas orang tersebut secara akurat. Setiap cacing Gu hanya memiliki satu kemampuan. Ada kelebihan dan kekurangan pada saat bersamaan. Ambil rumput telinga komunikasi bumi milik Fang Yuan misalnya, sama saja. Ia bisa mendengar suara, dan paling sensitif terhadap langkah kaki. Tapi itu tidak bisa menentukan jenis kelamin orang tersebut. Dan jika seorang Master Gu menggunakan silen steps Gu untuk menyembunyikan langkah kaki mereka, dia tidak akan bisa mendeteksinya. Tidak mengetahui siapa mereka, Bai Ning Bing memilih mundur demi alasan keamanan. Namun kali ini situasinya berbeda. Kelompok King Su terdiri dari para elit, dan Master Gu investigasi mereka juga terampil. Ada seseorang. Segera setelah itu, Fang Yuan juga merasakan keberadaan kelompok King Su. Saat dia berlari, kumis di telinga kanannya berkibar. Karena dia tidak berakar di dalam tanah, jangkauan investigasinya bahkan tidak setengah dari puncaknya. Bai Ning Bing mengubah arahnya lagi. Namun kelompok King Su dengan cepat mengubah arah mereka. Kali ini, baik Bai Ning Bing atau Fang Yuan, ekspresi mereka berubah menjadi serius. Keduanya cerdas, dan segera mengerti, kelompok kecil tak dikenal ini adalah perubahan terbesar, dan pasti akan mempengaruhi hasil akhir pertempuran ini. Jika itu adalah kelompok klan Bai, maka aku akan segera menggunakan Steel Skaless Gu untuk mundur. Tapi kalau dari dua desa lainnya, haf, mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya dingin. Dia juga tahu bahwa pilihannya ini mengandung unsur risiko. Jika itu adalah Master Gu klan Bai yang memiliki metode deteksi tembus pandang, maka dia akan berada dalam situasi putus asa. Namun jika dia kehilangan kesempatan ini, akan sulit menemukan kesempatan lain untuk membunuh Bai Ning Bing. Selain itu, tidak peduli siapa Gu masternya, Fang Yuan memiliki peluang 2 per 3 untuk menang, sementara Bai Ning Bing hanya memiliki 1 per 3 peluang. Fang Yuan tidak punya alasan untuk tidak mengambil risiko. Saat mereka berlari, kedua belah pihak semakin dekat. Kita hampir sampai, tepat di belakang tikungan itu. Master Gu investigasi menunjuk ke sudut jalan pegunungan. Semua orang mau tidak mau memperlambat langkah mereka, menunggu pertemuan yang akan datang. Sesosok kulit putih tiba-tiba berbelok di tikungan dan muncul di depan mereka. Bai Ning Bing, Fang Zheng berseru. Tentu saja dia pernah melihat potret Bai Ning Bing. Wajah empat lainnya, bahkan Kingsu tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi gelap. Bai Ning Bing berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, sepertinya dia bertemu dengan kawanan serigala petir yang gila-gilaan. Huff, layan nih dia dengan benar. Sendirian di tengah gelombang serigala, apa yang dia coba lakukan. Untuk sesaat, tidak ada yang berinisiatif menghadapinya. Sikap dan tindakan Bai Ning Bing dengan jelas menunjukkan bahwa dia sedang melarikan diri. Hal ini membuat Kingsu dan yang lainnya merasa senang saat melihat ini. Namun saat ini, Fang Yuan berteriak dari sudut, Bai Ning Bing, kenapa kamu lari? Aku akan membunuhmu hari ini. Dia mengatakan ini dengan maksud untuk menyelidiki. Dengan menggunakan rumput telinga komunikasi bumi, dia tahu bahwa sisi lain dari sudut itu adalah tim beranggotakan lima orang yang tidak dikenal. Jika itu adalah tim klan Bai, pertanyaannya tentu saja akan menimbulkan bantahan yang kuat. Di sudut, Bu Yue, Kingsu dan yang lainnya mendengar kata-katanya dan menatap dengan mata terbuka lebar. Apa yang sedang terjadi? Seseorang mengejar Bai Ning Bing. Apakah kamu bercanda? Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Bai Ning Bing dalam keadaan yang sangat menyedihkan, lalu siapa orang di belakangnya? Bu Yue, Yao Hong dan yang lainnya saling berpandangan, melihat keterkejutan di wajah satu sama lain. Bu Yue Fang Zheng terkejut dan curiga, mengapa suara ini terdengar begitu familiar. Sebelum dia bisa mengingat pemilik suara itu, Fang Yuan sudah berbelok di tikungan. Hah! Ekspresi serius Bu Yue dan Kingsu tiba-tiba membeku. Empat orang lainnya membuka mata lebar-lebar, tetapi ketika mereka melihat Fang Yuan muncul, mata mereka hampir jatuh. Ini, ini, ini. Bu Yue dan Yao Hong membuka mulut mereka cukup lebar untuk menelan sebutir telur bebek. Saudara laki-laki, Fang Zheng terperangah. Itu dia, bahkan dengan ketenangan luar biasa Bu Yue dan Kingsu, mereka juga terkejut.